Selaku Ketua Forum Peduli Pendidikan Sumba, serta Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar dari Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud, dan juga perwakilan dari Program Kemitraan Tas dan Inovasi. Marilah kita sama-sama masuk ke acara berikutnya, yakni pembukaan dan sambutan dari Bapak Kepala Balit Bank Kemendikbud. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Toto Suprahitno, kami persilahkan. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat soleh, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, selamat bertemu kembali Pak Wabuk Sumba Timur, telah beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah juga di Forum Minu. Tahun lalu ya, rasanya baru kemarin, selamat datang Ibu Bupati, Prof. Polinggo, Ibu Haja Buput, Santriana Sari, Sarjana Ekonomi. Selamat datang Ibu di Forum Temu Inovasi. Sinur saya, Prof. Vasli Jalal, Mark, Ibu Michelle, kawan-kawan dari Balit Bank, dan kawan-kawan semua yang ada di sini. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan para nar sumber nanti, para guru yang telah, yang akan memberikan share inovasinya, baik dari Sumba Timur maupun dari Prof. Polinggo nanti. Selamat datang sekali lagi ketemu inovasi di bulan puasa ini, ini sambil ngabuburit, oleh karena nanti agendanya disusun pelan-pelan saja, Prof. Sampai nanti berbuka puasa. Nah, ini sekali lagi membuktikan bahwa inovasi tidak datang dari pusat, Ibu Bapak sekalian. Bahwa inovasi ini kita temukan, bukan kita temukan, digali oleh para guru sendiri di sekolahnya masing-masing. Oleh karena itu, Pak Mark sebagai Direktur Inovasi ini, di dalam menggulirkan proyek inovasi ini, tidak membahar resep. Harus begini, begitu, tetapi menggali dari apa yang menjadi pemikiran-pemikiran inovatif dari Bapak Ibu Gurunya sendiri. Dan ini terbukti bahwa di Prof. Polinggo punya inovasi sendiri, kelas rangkap. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya, ini yang terpikirkan adalah multiple subject teacher ya. Ternyata di Prof. Polinggo kelas rangkap, beberapa kelas multi-grade dijadikan satu, kalau tidak salah gitu ya, di lereng pegunungan Bromo, kalau tidak salah itu ya. Nah ini sebuah proses yang barangkali bagi kita belum terpikirkan dan pasti penuh tantangan. Nanti Bapak Ibu Guru yang melaksanakan itu. Dan jika ini sebuah proses inovasi yang bisa diadopsi oleh tempat lain, maka bukan tidak mungkin ini bisa menjadi salah satu model, model delivery, model kurikulum delivery yang bisa dicontoh oleh daerah lain, sekolah lain yang memiliki persoalan serupa. Kita terbiasa bahwa mengelola Indonesia itu seringkali mengambil on the average, diambil nilai rata-rata, pola umum. Dan ini seringkali tidak berlaku ketika daerah-daerah atau sekolah-sekolah itu menghadapi persoalan khusus. One size doesn't fit all. Dan kita biasanya menerapkan seolah-olah Indonesia ini cukup one size, harus fit all. Dan faktanya tidak. Karena itu saya kira ini hal yang sangat baik ya. Inovasi dan mungkin nanti ada proses yang lain, proyek yang lain untuk mencoba menemukan solusi-solusi lokal ini untuk diangkat ke permukaan. Dan ini bisa menjadi variasi kebijakan nasional di berbagai aspek. Dalam hal ini aspek kurikulum delivery, ini bisa menjadi salah satu pilihan kebijakan nasional untuk diadopsi di daerah-daerah yang memiliki persoalan yang serupa. Oleh karena itu, saya tidak antintinya menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berjuang mencari temuan solusi-solusi atas persoalannya. Terutama kawan-kawan di lapangan, para bapak ibu guru yang telah tidak lelah untuk menemukan solusi untuk persoalan yang dihadapinya. Dan harapannya itu nanti bisa mendapatkan penyempurnaan setelah kita lakukan share diskusi semacam ini. Terima kasih juga kepada Pak Mark dan N. Hiskeng yang dengan sabar itu untuk memfasilitasi kawan-kawan di lapangan. Rob Vasli yang selalu advise kita terhadap proyek ini. Ibu Michelle tentunya dari DFAT yang selalu memberikan dukungan secara penuh. Dan tentu kepada pimpinan daerah, khususnya Pak Wabup yang ada di sini, Ibu Bupati, tentu proyek ini tidak jalan, Ibu. Tanpa dukungan dari pemimpin di daerah. Jakarta ini terlalu jauh. Meskipun ke Probolinggo itu pun Jakarta jauh. Oleh karena itu, tanpa dukungan dari pimpinan daerah, tentu proyek ini tidak, program ini tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian terima kasih, selamat berdiskusi, selamat share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Toto. Selanjutnya sambutan dari DFAT, Ibu Michelle Lowe, kami persilahkan. Selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. in the spirit of commemorating National Education Day held earlier this month on the 2nd of May. The Innovasi program is an important partnership between the governments of Australia and Indonesia. Working with schools, teachers and local government officials in diverse classrooms and schools across the country, Innovasi aims to strengthen the quality of teaching and learning, specifically in literacy and numeracy. It does this by understanding what does and doesn't work to improve learning outcomes, supporting locally driven solutions to learning challenges. A key education challenge that Innovasi continues to work on is multi-grade teaching and learning. A multi-grade classroom is where a teacher teaches more than one grade at the same time in the same classroom. This approach is essential, especially in remote regions with small populations and in schools that lack teachers or classrooms. It is also useful for teachers who want to differentiate the learning for children with varied competencies. In Probolingo, Innovasi has been implementing a multi-grade pilot, helping to improve teacher capacity and student learning. In other Innovasi partner districts, including across Sumba Island, the need for a more robust multi-grade approach is also needed. To date, we have observed positive commitment and support from the provincial and district government, including strong commitment from Probolingo Bupati to support multi-grade teaching and learning. Today, we are fortunate to hear from key Innovasi partners from Sumba and Probolingo, including Bupati and East Sumba Vice Bupati. We are also looking forward to hearing from our friends at TAS and GTK. Temu Inovasi is an opportunity to bring together education stakeholders and discuss the importance of locally driven innovation in education, as well as plans for sharing these good education practices more widely. We hope you enjoy today's event. Thank you. Thank you, Ibu Michelle. Memasuki sesi berikutnya, para pelaku pendidikan inspiratif akan segera hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi praktik dan upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sesi ini akan dipandu oleh Bapak Profesor Vasli Jalal, yang juga merupakan penasehat program inovasi. Untuk membuka sesi ini, mari kita saksikan video cuplikan praktik-praktik pembelajaran kelas rangkap di Kabupaten Probolingo. Melalui program inovasi, pemerintah Indonesia dan Australia menjalin kemitraan untuk lebih memahami dan mengatasi tantangan belajar di kelas, khususnya yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Di Probolingo Jawa Timur, inovasi saat ini melaksanakan program rintisan pembelajaran kelas rangkap. Model pembelajaran kelas rangkap adalah ketika guru mengajar lebih dari satu tingkatan kelas pada saat yang sama di kelas yang sama. Model pendekatan seperti ini sangat penting, terutama di daerah-daerah terpencil dengan populasi penduduk yang sedikit, dan di sekolah-sekolah yang kekurangan guru atau ruang kelas. Model seperti ini juga berguna bagi guru yang ingin melakukan pembelajaran diferensiasi untuk siswa dengan kompetensi beragam. Di seluruh wilayah di Indonesia, efisiensi dibutuhkan dalam hal penempatan guru serta rasio guru terhadap siswa. Model pembelajaran kelas rangkap dapat menjadi salah satu solusinya. Namun guru perlu terlebih dulu memiliki pengalaman melakukan pendekatan pembelajaran aktif sebelum diperkenalkan dengan model pembelajaran kelas rangkap. Untuk keberlanjutannya sangat penting memastikan bahwa model pendekatan kelas rangkap juga didukung dengan kebijakan yang tepat. Dalam video ini, Mitra-Mitra Inovasi di Probolinggo berbagi cerita tentang model pembelajaran kelas rangkap. Keadaan sekolah kita sebelum adanya inovasi, saya kebetulan mengajar di kelas 1 dan kelas 2. Sehari itu saya merangkap dua kelas dengan kelas yang berbeda, sehingga saya harus menandar-nandar dari kelas 1 dan kelas 2, sehingga konsentrasi anak-anak sudah mulai tidak nyaman di dalam kelas. Yang saya tinggal menangani yang kelas 2, yang kelas 1-nya rame, begitu juga dengan sebaliknya. Pelatihan yang sudah saya ikuti terkait dengan kelas rangkap, yaitu KKG-KKG Multigrid, kita padukan. Dari KG kelas 1 dan kelas 2, misalkan di muatan bahasa Indonesia, kita cari ke mana yang sekiranya dapat nyambung dengan kelas 2. Misalkan di bahasa Indonesia, kelas 1 bahasa Indonesia 3.1, yaitu mengenal benda-benda di langit. Sementara yang di kelas 2, 3.4, itu anak-anak menyebutkan kegiatan siang dan malam. Jadi dua kali itu bisa kita gabungkan menjadi satu materi pembelajaran dengan satu media, sehingga kita bisa mengajarkan anak kelas 1 dan juga anak kelas 2 dengan tujuan pembelajaran yang berbeda dan produk anak yang berbeda juga. Dengan adanya penggabungan kelas 1 dan kelas 2, tercipta persaingan yang positif karena kita berkelompok dengan kelas 1 dan kelas 2 dengan karakter yang berbeda itu, sehingga anak yang kelas 1 yang tadinya masih agak lambat, itu terbantu dengan tutor sebayanya yang ada di kelas 2. Dari sisi saya sebagai guru, dampak positifnya ada kelas rangkap seperti ini, energi saya lebih sedikit yang saya keluarkan karena tadi sudah terbantu dengan tutor-tutor sebayanya, anak-anak bisa bekerjasama, sehingga saya hanya memantau saja atau mendampingi di tiap kelompok. Mana yang kurang, saya tambah di situ. Sekolah kekurangan guru memang jumlah murid tetapi sedikit. Biasanya guru kelas 1 mengajar ke kelas 2 ketika kelas 1 itu pelajaran olahraga atau agama. Sesekali kepala sekolah juga ikut mengajar. Jadi memang kurang gurunya. Dikira sedikit itu bagi guru muda, anak-anak juga tidak bersemangat ketika belajar seperti itu. Temannya hanya sedikit. Ketika guru mengajar per kelas tetapi harus merangkap kelas, itu perhatian guru memang sangat terbagi. Jadi sangat tidak efektif kegiatan belajar-mengajar mereka para guru. Tetapi setelah mengikuti pelatihan, di pelatihan itu ada diajarkan bagaimana mengajar materi yang sama tapi dengan tujuan yang berbeda. Anak-anak yang kelas 1 bisa belajar dari kakaknya yang kelas 2, kakaknya yang kelas 2 bisa ngajari adik-adik kelasnya. Itu yang membuat kemudian belajar itu menggairahkan gitu. Sehingga boleh dikatakan saat ini guru itu sudah bisa menikmati kegiatan belajar-mengajar bersama anak-anak. Teman-teman guru menjadi bersemangat. Kalau ada sedikit saja berita inovasi, itu dikejar oleh mereka. Bahkan ide-ide mereka itu mencengangkan. Kadang-kadang saya sendiri itu merasa tidak bisa mengejar teman-teman yang seperti itu gitu. Menyampaikan ide-ide kegiatan belajarnya, diskusi dengan teman yang lain itu yang menjadikan saya lebih ringan sekarang. Dan ini menyenangkan bagi saya sekarang. Bapak Kepala Sekolah mengundang komite beserta wali murid ke sekolahan yang pertama. Setelah diundang, Bapak Kepala Sekolah ini melihat letak strategisnya daerah sini. Kebetulan daerah sini itu tanaman pisang itu bagus sekali. Dan masyarakat sini ini umumnya itu adalah petani. Setelah berbuah, nanti kalau sudah dijual, yang pertama saya lihat dulu. Kalau yang berbuah itu lebih dari setaruh wali murid, nanti saya kumpulkan lagi semua wali murid. Ini saya musyawara dulu, karena ini yang menanam juga murid dan juga wali murid, jadi kan nggak enak. Nah, setelah musyawara, kesempatatannya bagaimana? Jadi kalau sudah diserahkan ke komite sekolah, nantinya itu dijual bersama-sama. Jadi setelah dijual bersama-sama nanti uangnya, saya kasihkan kepada bendara komite yang mengurusi. Dengan penjualan pisang nantinya dapat membantu kebutuhan proses belajar dan mengajar. Dan yang paling utama lagi itu adalah bisa meningkatkan kepercayaan murid. Akhirnya murid ini tambah percaya diri. Tidak hanya orang tua saja yang bisa istilahnya membantu sekolahan. Dengan menanam pisang inovasi, murid ini bisa mulai merawat, menanam, ini bisa semua. Murid ini tambah bangga, tambah semangat lagi. Mungkin juga masyarakat di sini nantinya bisa ikut berpartisipasi penanaman pisang inovasi seperti ini. Saat ini kami sedang menyusun peraturan bupati tentang sekolah kelas rangkap atau multigrid. Dari sisi APBD, APBD 2019 telah ada satu kegiatan yang akan mendukung program multigrid dan literasi. Dan insya Allah tahun berikutnya maupun perubahan anggaran 2019, anggaran itu akan terus kita kawal. Dan semoga mohon dukungannya ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah lainnya yang memiliki problem sama dengan sekolah-sekolah yang saat ini mendapatkan pendampingan multigrid dan literasi. Saya berkeyakinan bahwasannya manakala program ini diteruskan dan kemudian kita replikasi di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Trombolinggo. Insya Allah ini juga akan menggugah semangat yang sama untuk bagaimana aktif berperang, guru bagaimana memberikan pembelajaran yang profesional. Orang tua pun juga semangat bagaimana mendorong anak-anaknya untuk bersekolah. Kemudian insya Allah siswa-sisunya juga akan bersemangat karena di-backup oleh guru yang hari ini semangat untuk berinovasi dan berkreasinya, mendapatkan lompatan yang luar biasa dan juga dukungan dari orang tua yang terus mendorong anak-anaknya untuk bersekolah. Saya pikir ini adalah sebuah lompatan yang luar biasa bagi dunia pendidikan di Kabupaten Trombolinggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Kita panggil para panelis kita, Ibu Bupati, silakan Ibu Bupati, dan Ibu Lia, kemudian Pak Hadi, dan Ibu Rasita. Silakan. Saya berikan tepuk tangan pada guru dan kepala sekolah kita ya. Bapak-bapak dan Ibu, sebetulnya banyak orang mengira bahwa multi-grade teaching ini atau kelas rangkap ini lebih kepada fenomena daerah tertinggal, sekolah kecil, dan kemudian dengan kondisi yang sangat kurang menguntungkan. Tapi untuk informasi, di banyak negara, dan malah jaringan high scope misalnya contoh, sekolah selati mahal, di kota, itu juga mempraktekan kelas rangkap ini karena berbagai keuntungan. Jadi karena itu kita nanti akan mendapatkan pengamal langsung dari Ibu Ferry Harlia, Ibu Lia, salah seorang guru yang melaksanakan kelas rangkap ini. Bagaimana struggle beliau sebelum dia bertemu dengan inovasi, kemudian perubahan apa yang terjadi, sudah dia mendapatkan berbagai pendampingan dari inovasi, dan apa yang sedang dilakukan beliau di kelas lain. Dan kemudian tentu kita harapkan nanti ke depan bagaimana, bagaimana artinya bagi guru-guru yang lain, teman-teman Ibu dari sekolah yang lain, dan tentu guru-guru di Kabupaten Probolinggo, dan insya Allah tentu di Indonesia pada akhirnya. Dan Pak Adi adalah kepala sekolah ya, beliau yang juga melihat sekolahnya tidak banyak, bosnya tidak besar, tapi biaya untuk inovasi ini makin tinggi, dan di tengah kekurangan guru. Nah ini kadang-kadang tidak mudah masuk dalam kebijakan kita, tapi beliau punya cara untuk mencoba itu Pak Toto, nanti kita dengar dan apa pesannya pada kita, dan Ibu Bupati nanti akan membungkus sebetulnya apa arti kebijakan ini dari kacamata pemda, baik dari efisiensi SDM, kemudian juga mengurangi beban dana rutin, tapi juga membuat mutu pembayaran menjadi lebih menarik, anak-anak lebih aktif, lebih konteksual, dan seterusnya, dan apa yang akan dilakukan dan sudah dilakukan oleh Ibu Bupati. Dan Bu Rasita nanti secara akademik menyampaikan rasional dari sekolah rangkap ini, dan kemudian studi awal yang kita lakukan, apa yang kejadian di lapangan, yang nanti insya Allah di akhir daripada program ini akan kita buktikan, benarkah kelas rangkap ini memberikan dampak yang jelas pada guru dan pada proses belajar setah hasil belajar. Kita mulai dengan Ibu Lia, Ibu, gimana Ibu? Sihat-sihat Ibu ya, Ibu udah berapa lama mengajar Ibu? Saya menjadi GTT di SDN Sukapura Tika, tertanggal 18 Juli 2003. Sudah, 2003, dan masih GTT ya, masih GTT. Tepu tanganlah dulu ya, 16 tahun masih GTT. Waktu awal berapa honor Ibu waktu itu Ibu? Waktu awal di tahun 2003, karena saya di sana masih sukuan, sukarelawan, dibayar iya, nggak dibayar iya. Kadang-kadang juga kalau memang dana bosnya nggak ada, ya kita nggak nerima apa-apa dari sekolah. Jadi dua tahun boleh katakan sukarelawan murni ya? Sukarelawan murni. Kemudian dapat Rp50.000 per bulan? Per bulan. Sampai sekarang dengan ada Ibu Bupati, bagaimana sekarang kemajuan kesejahteraannya? Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Menjak tanggal 1 Januari 2017, saya sudah mendapatkan SK Bupati. Alhamdulillah. Dan gajinya berapa sekarang? Aduh. Gajinya alhamdulillah sudah naik, sekarang dapat Rp1.000.000, Ibu. Alhamdulillah. Dapat BPJS, dapat ketenaga kerjaan juga. Jadi sudah dipenuhi ya, baik. Ibu kan sudah 2 tahun mengajar di kelas rangkap, pada waktu awal itu bagaimana pengalaman Ibu? Dan apa suka dukanya mengajar kelas rangkap begitu? Buat tahun saya merangkap kelas 1 dan kelas 2 itu di ruang yang berbeda, Bapak. Jadi ada ruang, kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri. Karena memang kondisi kita kekurangan guru, jadi saya mondar-mandir, wira-wiri dari kelas 1 ke kelas 2. Dengan materi yang berbeda juga, sehingga konsentrasi saya juga terganggu. Konsentrasi anak-anak pun juga tidak maksimal. Seperti itu. Akibatnya Ibu melihat bahwa gairah belajarnya memang tidak baik ya? Anak-anak waktu ditinggal ke kelas 1, yang kelas 2 sudah rame sendiri. Begitu juga sebaliknya, waktu saya ke kelas 2, kelas 1 umek seperti itu. Kan memang peralihan dari TK. Jadi memang benar-benar butuh pendampingan yang ekstra untuk kelas 1 dan kelas 2. Dan kemudian Ibu berkenalan dengan inovasi. Apa yang Ibu dapatkan, Bu, dalam proses berdampingan dengan inovasi ini? Yang membuat Ibu merasa proses pembelajaran kelas rangkap itu menjadi lebih menyenangkan dari kacamata Ibu. Gimana, Bu? Setelah tim inovasi masuk ke SD kami, guru-guru di SD kami sudah mengikuti beberapa kali kakak. Di KKG di multigrade. Di sana kami memperoleh banyak ilmu untuk merangkap kelas, sehingga pembelajaran itu menjadi efektif, saya rasa. Kemudian dari hasil KKG, saya mencoba mengimplementasikan di kelas saya, di kelas 1 dan kelas 2. Yang pertama saya lakukan adalah merubah tempat duduk anak-anak. Yang tadinya kelas 1 masih sendiri, kelas 2 sendiri, dengan hasil dari KKG multigrade, saya gabung menjadi beberapa kelompok. Di dalam kelompok itu terdiri dari kelas 1 dan kelas 2 dengan kemampuan yang berbeda. Jadi kelas 2 yang sudah pinter, saya gabungkan dengan kemampuan kelas 1 yang masih rendah. Jadi di sana itu ada tercipta tutor sebaya, sehingga mengurangi energi guru untuk mengajar anak-anak. Dan itu berjalan ya? Berjalan ya Pak. Dan kemudian, apa lagi tambahan yang Ibu dapat dalam proses berlatih di KKG yang kalau tidak salah 5 kali itu ya? Apa aja Ibu yang Ibu rasa membuat Ibu bisa menghadapi anak-anak di kelas rangka ini yang jadi berbeda? Yang pertama saya dapat itu cara menganalisis KD. Di menganalisis KD itu kita menentukan materi. Materi itu kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak di lingkungannya, Pak. Jadi materi itu yang pernah anak-anak lihat, yang mereka alami. Jadi kita mengangkat materinya dari situ. Terus yang kedua, kita menentukan strategi pembelajaran yang akan kita gunakan untuk 2 kelas yang berbeda. Kita menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD kelas masing-masing. Jadi anak-anak itu menerima satu materi pembelajaran dengan satu media pembelajaran dengan tujuan kelas yang berbeda. Itu bisa ya? Padahal mulanya wira-wiri tadi sulit. Sekarang ternyata waktu dipahami KD-nya dan dikawinkan antara... Dibadukan. Ternyata bisa? Bisa. Dan lebih bisa, lebih rileks Ibu melihat itu? Lebih enak saya menyampaikan, anak-anak juga lebih mudah memahaminya. Alhamdulillah. Baik. Ya tepuk tangan untuk Ibu Lia dulu ya. Pak Hadi, gimana Pak Hadi? Bapak yang sebagai kepala sekolah, yang bertanggung jawab untuk keseluruhan kelas dan juga murid tadi dan guru-guru. Apa yang Bapak dapatkan, Pak, dari pengalaman melakukan pembelajaran di kelas rangkap ini? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, seperti tadi Ibu Lia ceritakan, sebelum datang inovasi itu yang ada di sekolah itu lelah, Pak, tiap hari. Meskipun murid kita sedikit, tetapi anak-anak itu sama sekali tidak punya gairah belajar. Kemudian guru, ini karena bebannya berat juga mengajar hanya begitu-begitu saja, tidak ada pembelajaran itu katakanlah yang menonjol begitu. Sehingga kualitas pembelajaran buruk, prestasi anak-anak juga sangat rendah. Kelas 4, kelas 5 membaca masih terbata-bata, tidak memahami kalimat. Nah, perkalian itu juga tidak hafal, ini yang banyak. Jadi, seperti itu keadaannya. Tetapi, datangnya inovasi itu ternyata membawa perubahan yang besar, terutama semangat guru yang saya lihat. Guru menjadi bersemangat, kemudian banyak-banyak ide pembelajaran, strategi yang dipraktekkan, sehingga kelas itu menjadi hidup. Kelas menjadi, katakanlah berwarna begitu. Kalau dulu melihat kelas itu, ada tempat pajangan, tapi pajangan yang satu dua yang nempel. Kalau sekarang seperti tadi terlihat di tayangan, itu menjadi bercorak, berwarna-warni. Jadi, melihat kelas saja sudah senang sekarang gitu. Apalagi anak-anak, dengan pembelajaran yang sekarang itu menjadi bersemangat. Kalau dulu, belum waktunya istirahat, bu, kapan istirahat? Belum, ini pertanyaan. Tapi sekarang anak-anak nampaknya waktunya istirahat, diingatkan anak-anak sekarang istirahat. Tapi anak-anak masih ingin menyelesaikan tugas, itu yang terjadi sekarang. Jadi, menggerahkan doros saya sekarang. Nah, Pak Adi kan melihat bahwa kalau pelatihan kan sudah sering ya, Pak ya. Pelatihan kurikulum 2013, pelatihan ini, pelatihan itu ya, kan cukup. Tapi Pak Adi kan melihat ada hal yang mendasar yang merubah guru ya. Sehingga dia lebih mudah menerima perubahan dan siap untuk menjadi pelaku perubahan. Apa yang ditawarkan waktu itu oleh inovasi, Pak? Yang Bapak lihat sangat bermanfaat. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya sampaikan secara jujur ya. Ketika kita belajar kurikulum 2013, pulang pelatihan itu yang ada adalah beban. Jadi, begitu beratnya tugas guru ketika harus mengajar dengan kurikulum 2013, penilaiannya yang seperti itu. Ketika awal kali itu mendengar akan ada kelas rangkap, itu tambah berat beban kita. Sehingga ketika pertama kali kita mengikuti pelatihan, pertanyaannya sudah menuju ke sana. Tapi nampaknya inovasi tidak buru-buru menjawab. Barangkali kalau dijawab saat itu, itu juga perdebatan yang ada. Jadi malah inovasi yang dilakukan, growth mindset, jadi membangun pola pikir yang berkembang dulu. Sehingga para peserta pelatihan itu merasa kalau tidak mengikuti perubahan akan tertinggal. Ini yang dirasakan. Sehingga semangat untuk berubah dari para peserta pelatihan itu muncul dulu begitu. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran aktif, kemudian bedah kelasnya, membedah KD tadi, menganalisis KD yang diceritakan oleh Bu Mia. Kemudian setelah dianalisis, kita coba padukan KD-KD yang mirip antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Kemudian mencoba menyusun skenario pembelajaran, lalu dipraktekkan. Kemudian pulang dari pelatihan, itu di sekolah kita lanjutkan diskusi-diskusi itu. Jadi selain dari KKG yang secara regular, di sekolah langsung juga kita lanjutkan. Iya, kita diskusikan, kita praktekkan. Dan hasilnya menurut saya seperti tadi gitu ya, mulai menyenangkan gitu. Jadi pulang pelatihan bukan beban yang ada, tetapi gairah untuk ingin mencoba, kemudian ingin melakukan. Ingin segera membuktikan dari hasil pelatihan, itu yang terjadi. Pak Adi, untuk bisa ini disebarkan atau diulang atau direplikasi di sekolah-sekolah yang lain, misalnya di Probolinggo misalnya, itu apakah demikian sulit untuk melakukan proses pelatihan tadi, sehingga agak susah kalau kita mau mereplikasi ke tempat lain, atau sebetulnya ini bisa direplikasi? Gimana menurut Pak Adi? Menurut saya mudah ya, untuk direplikasi mudah, karena kami mengalami, kami menikmati, sehingga saya berpikir kalau orang lain melakukan seperti kita, mereka juga akan menikmati seperti kita. Menurut saya seperti itu. Jadi kemungkinan untuk direplikasi itu besar ya? Besar, besar. Baik. Bu Lia, Bu Lia kan tadi honor, seberapa lama bosnya demikian kecil sekolah ya? Padahal tadi saya lihat kan banyak sekali berbagai alat peraga ya, yang tadi berwarna-warna Pak ya, dan cukup menarik gitu. Itu gimana cara Bu Lia sampai bisa melahirkan suasana kelas yang demikian hidup itu? Nah itu juga tantangan buat kami guru Pak, di mana kita harus dituntut kreativitas untuk membuat media yang sangat menarik untuk anak-anak. Karena kalaupun kita menggunakan media itu dari bahan bekas, kita ini sudah ada di desa, bahan bekas itu sudah tidak asing lagi untuk anak-anak di desa Pak. Jadi kita mencoba untuk membuat media pembelajaran itu yang sekiranya anak-anak tertarik, senang melihatnya, dan itu juga kan membutuhkan dana. Ya saya cuma ngomong sama kepala sekolah, Pak saya butuh dana untuk ini. Ya senyum-senyum gini sudah tanggapannya. Ya senyum gitu akhirnya ya saya juga mengeluarkan uang pribadi saya. Ya demi ada media pembelajaran buat anak-anak senang itu sudah, saya senang juga Pak. Dan Ibu melihat bahwa adanya media pembelajarannya apalagi yang agak baru, karena kalau yang bekas sudah sering sekali melihat ya. Dan itu memang merubah semangat belajaran nggak Bu? Betul, sangat merubah. Seperti kemarin saya membuat kotak dari, apa itu? Gabus itu lho Pak? Nah, setirufo. Anak-anak mulai dari memotong, mewarnai, sehingga anak-anak tahu persis, oh kalau balok itu bentuknya seperti ini, ini namanya balok. Dan itu saya rasa tertanam di anak-anak, jadi lebih mudah untuk memahami materi seperti itu. Gimana Pak Adi? Cara Pak Adi menyikapi supaya tetap mendukung bulia? Ya, seperti tadi diceritakan oleh bulia, meskipun bulia ini gaji nggak seberapa, berani berkorban. Dan ini tidak hanya bulia, teman-teman yang lain kepingin kelasnya seperti kelas bulia juga melakukan hal yang sama. Nampaknya wali murid juga harus ikut berkorban, kalau pembelajar yang dulu kan yang dibawa murid itu hanya buku dan alat tulis. Jadi sekarang harus bawa sepidol berwarna, kertas berwarna, itu juga datang dari wali murid. Bahkan ini karena pelatihan inovasi itu kan bergilir ya, ada yang dari sekolah ke sekolah. Nah, ketika kita mau ditempati KKG, akan datang guru-guru dari tempat lain ke sekolah kita, itu kan kita harus bersih-bersih sekolah paling tidak. Itu kita sampaikan ke wali murid, pagar yang robo, dibangun lagi, meskipun pagarnya bambu. Mereka juga rela berkorban, bambu dibawa ke sekolah, dikerjakan sendiri, tidak ada honornya. Mau ngecat tidak ada catnya. Ini mereka juga mikir gitu ya, mikir iuran gurunya juga, wali murid juga yang punya. Jadi mereka berani berkorban demi anak didiknya. Kemudian dari kesulitan-kesulitan itu ada gerakan di wali murid untuk membantu sekolah itu penanaman pisang. Mereka pilih pisang yang terbaik di sana, namanya pisang candi. Pisang candi itu memang unggul, buahnya bisa, tandanannya bisa banyak, harganya mahal. Karena memang dibutuhkan oleh masyarakat di tanah, seperti digunakan orang hajatan. Kemudian upacara-upacara adat, ibu itu butuh pisang, pisang candi. Mereka menanam pisang secara keseluruhan anak-anak. Kemudian gerakan menanam pisang itu diberi nama juga inovasi. Jadi ada pisang inovasi yang tadi ditayangkan ada nama pisang inovasi. Itu tadi, itu Pak. Dan itu panennya nanti akan dibanaskan. Seperti tadi gitu, itu memang memikirkan sekolah wali murid kita. Baik, kita berikan tepuk tangan pada Pak Adi dan Ibu Lia ya. Ibu Bupati, Ibu kan sudah prode kedua nih ya. Sudah terpilih lagi, dipercaya lagi oleh rakyat. Dalam umur yang relatif muda ya. Tepuk tangan tuh Bupati kita dulu ya. Tapi dari cerita-cerita tadi, apa artinya bagi Ibu sebagai pimpinan tertinggi di daerah Bu? Ya, jadi yang pertama, seperti dalam video tadi, saya sampaikan bahwasannya ini adalah lompatan yang luar biasa bagi pembangunan pendidikan di Kabupaten Probolinggo yang memang sudah menjadi roh kami dalam membangun minimal dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini sampai dengan 2023 selesai saya masa jabatan. Kedatangan inovasi tentunya membawa sebuah angin segar bagi kami. Perlu saya sampaikan bahwasannya kondisi sumber daya manusia, utamanya terkait dengan keberadaan guru di Probolinggo. Baik itu PNS dan GTT yang tadi diceritakan, Bulia, dengan tadi sudah saya sampaikan keberanian saya dan insya Allah menjadi Bupati pertama, kepala daerah pertama di Indonesia yang berani mengeskakan para GTT yang sekian puluh tahun, teman-temannya Bulia mungkin banyak yang sudah puluhan tahun yang selama itu statusnya tidak jelas. Kemudian 2017 kita mengeskakan menjadi Bupati yang kemudian mereka, para guru kemudian mampu mengakses pada sertifikasi, kemudian kita berikan hak mereka juga terkait dengan jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan. Dari total keputusan implikasi dari pengeskan itu, minimal kami menganggarkan sebesar Rp41 miliar per tahun, Prof, untuk penggajian mereka. Dan mungkin jangan tepuk tangan dulu, karena komposisi PNS dan GTT yang tadi telah kita keluarkan sekian puluh miliar pun itu belum mencukupi, belum cukup untuk melayani seluruh lembaga, seluruh kelas di Probolinggo. Nah, inovasi membawa angin segar sekaligus menjadi salah satu solusi bagi kami. Tadi disampaikan Bulia selama ini mengajar dua kelas dengan mutu dan kualitas yang mungkin di bawah rata-rata hari ini sudah tersolusikan dengan kemudian penggabungan dua kelas, satu kelas dan satu guru. Kita bisa membayangkan bagaimana kemudian manakala ini kita replikasi di, kami punya 90 sekolah kecil, Prof, yang nantinya dan Kepala Dinas Pendidikan siap. Insya Allah kita karena best practice-nya sudah jelas dan terasa, dirasakan tidak hanya orang tua, tidak hanya murid, tapi juga guru, kepala sekolah, pengawas. Insya Allah ini kita replikasi di sisa sekolah kecil yang ada di Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah. Yang harapannya tentunya ini juga memberikan solusi dari ketidak tersediaan guru, kemudian juga tentunya efisiensi anggaran. Jadi ibu punya 90 lebih ibu ya, sementara inovasi baru bekerja dengan 8 ya, tapi ibu sendiri sudah melebarkan ke sekolah-sekolah lain ya, sehingga pada akhirnya nanti 90 ini semua akan dapat pengalaman yang sama dan akan punya ibu lia, ibu lia baru dan Pak Hadi, Pak Hadi di sana insya Allah. Insya Allah. Dan ibu Bupati sudah mengeluarkan SK khusus, bagaimana ceritanya Pak Perbuk ini? Jadi memang inovasi ini terus kepala dinas intens berkoordinasi dan melaporkan pada saya, sebuah program tentunya Prof, kalau kami di Pemkap tanpa ada landasan hukum nanti kita takut salah menganggarkan dan lain sebagainya karena harus pertanggung jawab administrasi dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya salah satu cara adalah mengeluarkan landasan hukum berupa perbuk dua minggu yang lalu, tepatnya 2 Mei 2019, tim inovasi datang ke Probolinggo. Salah satunya tentunya kita mendiskusikan terkait juga dengan kondisi APBD hari ini dan ke depan. Waktu itu memang perbuk belum ada, on progress waktu itu. Kemudian dari tim inovasi menyampaikan bahwa tanggal 15, tepatnya hari ini, saya pribadi diundang untuk hadir ke sini. Ini saya sampaikan pada asisten waktu itu yang membawahi bagian hukum, saya sampaikan pada saat presentasi 15 Mei besok, saya tidak mau tahu prosesnya bagaimana, tetapi saya ingin perbuk itu sudah jadi. Alhamdulillah jadi. Perbuk terkait dengan multigrade. Jadi kalau persistensi seorang peladaerah, tidak ada yang tidak bisa ya. Baik. Baik Bu Rasita, bagaimana Bu Rasita, landasan teoritis, filosofis, emperis dari multigrade ini? Baik secara umum maupun terutama di Probolinggo dan beberapa kabupaten yang dilihat oleh inovasi. Baik, terima kasih Pak Fazli. Sebetulnya saya menyiapkan beberapa slide untuk memberikan gambaran yang lebih memudahkan. Jadi pada intinya memang multigrade ini di negara kita memang masih kurang banyak dibahas, kurang begitu dikenal, baik oleh pelaku pendidikan, bahkan juga tentu saja masyarakat umum. Ini bisa dipahami juga karena berdasarkan penelitian, memang di negara berkembang multigrade ini bukan pilihan terbaik. Itu sebetulnya lebih karena keterpaksaan. Sedangkan kalau di negara maju, sebetulnya itu sebuah pilihan yang bisa didasarkan kepada pilihan pedagogis. Jadi bukan karena keterpaksaan. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya saya minta waktu untuk sedikit presentasi. Baik, Bapak dan Ibu, saya mencoba sedikit menggambarkan mengenai kelas rangkap dan relevansinya di Indonesia. Tadi seperti saya katakan, topik ini kurang begitu kita kenal, tapi sebetulnya sangat relevan untuk Indonesia. Sebetulnya sudah cukup banyak proyek-proyek yang bekerja di multigrade Indonesia. Hanya sayangnya dukungan dari pemerintah untuk melakukan replikasinya itu kurang kuat, sehingga biasanya kemudian proyek terhenti. Jadi scale out-nya atau replikasinya itu tidak maksimal. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat kondisi Indonesia pada saat ini, masih sangat-sangat relevan untuk memikirkan multigrade ini sebagai salah satu solusi. Akan ada tiga hal yang saya coba bahas dengan melihat bagaimana sebetulnya tinjuan pustaka mengenai multigrade. Dan kemudian kira-kira konsep-konsep itu bagaimana bisa diterapkan di lapangan. Nanti saya akan mengambil data-data dari Probolinggo, terutama di wilayah di mana inovasi bekerja. Yang pertama, kita akan melihat sebetulnya alternatif pola kelas rangkap itu apa saja. Ternyata sebetulnya variasinya banyak, bukan hanya satu atau dua. Kemudian sebetulnya implikasinya pada siswa menjadi seperti apa. Dan yang ketiga, implikasi pada jumlah guru, tentunya nanti juga pada jumlah kelas. Dan tentunya kemudian pada biaya yang harus dikeluarkan ketika sistem pendidikannya dirubah dari monograde ke multigrade. Next. Nah, ini salah satu referensi yang menggambarkan sebetulnya pola multigrade itu modelnya bisa apa saja. Yang pertama, ini adalah yang tadi dijelaskan oleh Ibu Lania ketika belum mengenal inovasi. Jadi ada kelas paralel, kelas satu, kelas dua, di kelas yang berbeda. Nah, sehingga guru memang harus mengajar di satu kelas, kemudian pindah ke kelas berikutnya. Tapi idealnya sebetulnya, pemberian tugas kepada kelas yang ditinggal tadi harusnya sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Sudah terstruktur pemberian tugasnya. Jadi bukan pemberian tugas yang membuat anak-anak tidak konsentrasi, malah sibuk main sendiri. Nah, kalau memang itu betul-betul konsepnya multigrade. Kemudian pola yang kedua, ini satu kelas, terdiri dari kelas satu dan kelas dua, dan grupnya dicampur. Tadi seperti yang sudah diterapkan oleh Ibu Lani, dan menurut beliau itu sangat bermanfaat prosesnya. Nah, yang ini, ini sama, kelas satu dan kelas dua dicampur dalam satu kelas, tetapi mereka kelompoknya sendiri-sendiri, kelas satu dengan kelas satu, dan kelas dua dengan kelas dua. Sebetulnya masih ada banyak pola lain, jadi bisa juga multigrade itu dilakukan secara terpisah. Misalnya, kelas tiga gabungnya dengan kelas enam, kemudian kelas satu dengan kelas empat. Tapi saya tidak bahas di sini karena itu nampaknya terlalu jauh di awang-awang membayangkannya. Saya susah ya, ini kelas tiga gabung dengan kelas enam, bagaimana modelnya begitu ya. Jadi kita mulai dengan sesuatu yang memang lebih mudah kita pahami. Next. Nah, sekarang, kalau tadi polanya... Bu Rezita, tolong waktu. Oh iya, bagaimana kemudian dampaknya kepada siswa. Kita lihat di sini skema monograde dan multigrade. Ini kelas satu, kelas dua. Kalau kelas satu dan monograde, ketika anak gagal di kelas satu, maka dia nanti harus mengulang seluruh pelajaran dari awal. Tapi kalau dia menggunakan multigrade, maka dia gagal di beberapa mata pelajaran saja. Dia hanya cukup mengulang di yang gagal saja. Kemudian dia bisa melanjutkan tanpa harus dikatakan sebagai anak yang tidak naik kelas. Nah, dampaknya kalau kita lihat kalau misalnya dengan multigrade, pertama, apa namanya? Tadi ya, sudah mengulang dari awal. Kalau tidak didukung juga dengan dukungan remedial, bisa jadi gagal lagi. Karena dia akan mengulang semua ya. Kemudian bisa jadi menurunkan semangat belajar anak. Pertama, dia dicap sebagai anak yang tidak naik kelas. Kedua, dia nanti harus bergabung dengan anak-anak baru yang sebetulnya lebih muda dari dia. Nah, kalau angka tidak naik kelasnya ini besar, di NPT itu angka tidak naik kelas cukup besar. Maka itu sudah mengambil ruang bagi anak-anak baru yang sebetulnya bisa diterima di sekolah tersebut. Nah, sementara kalau dengan multigrade, tes itu bisa dilakukan tanpa menunggu akhir tahun ajaran. Supaya bisa melihat bagaimana progresnya, sehingga dia memang hanya mengulang beberapa mata penjaraan saja. Sudah dikejar-kejar, Pak. Kemudian, saya akan mencoba melihat dari pengalaman dan pengalaman inovasi. Kami punya dua sumber. Yang pertama adalah pilot multigrade itu sendiri. Dan yang kedua, kami melakukan studi tentang multigrade di Probolinggo, Blitar, dan Mesuruan. Di Probolinggo ini ada dua jenis multigrade yang kami amati. Satu yang dilakukan oleh inovasi, satu yang memang melakukan multigrade tanpa dampingan dari inovasi. Next. Nah, ini konteks sepintas dari Probolinggo. Kenapa saya anggap ini penting? Karena sebetulnya multigrade itu tidak lepas dari lokal konteks wilayah tersebut. Untuk memahami kenapa jumlah siswa kecil. Mengapa guru sering tidak hadir, misalnya. Mengapa anak jarang masuk. Itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, budaya, masyarakat di mana sekolah itu berada. Nah, inovasi bekerja di sini. Kejamatan Sukapura untuk multigrade. Dan kami melakukan studi juga di Lumbang dan Krucil di mana itu bukan inovasi. Tetapi mereka melakukan multigrade. Nah, yang saya mau bilang, di kejamatan Sukapura ini, itu satu kejamatan tapi ada tiga kluster. Kluster atas, ini cenderung dia masih masyarakat tengger yang masih banyak menerapkan praktek-praktek adat. Di tengah, itu sudah beda lagi. Dan di bawah ini, beda lagi juga. Sudah hampir sangat terbatas mereka melakukan pacara-upacara adat. Nah, next. Di program perintisan multigrade di Probolinggo, itu kalau kita lihat, memang beda-beda ya alasannya. Tapi kurang lebih mirip-mirip. Jumlah guru terbatas, atau jumlah muridnya yang kurang, kelasnya terbatas, atau juga kehadiran guru yang sering tidak masuk. Ini dipahami dari konteks karena kondisi geografis yang menyebabkan guru yang tidak tinggal di wilayah tersebut, sering sekali tidak hadir karena biaya untuk datang ke sekolah, padahal gajinya adalah gaji GTT, itu tidak memadai. Sehingga seringkali guru absen. Next. Nah, ini adalah data yang diambil dari Dapodik mengenai jumlah siswa yang ada di SDSD yang ada di Sukapura, di mana kami melakukan studi. Bisa dilihat, paling tinggi 60 siswanya. Kemudian paling rendah 38. Jadi kita lihat, rendah sekali ya jumlah siswanya. Kemudian total gurunya rata-rata per sekolah itu memang ada yang 5, tapi juga kebanyakan ada yang 6 dan juga 7. Nah, next. Ini adalah data per kelasnya. Kita lihat di sini ya, contohnya yang ini. Enrollment di tiap kelas itu tidak konsisten. Bisa jadi kelas 1, 3 orang. Nanti loncat 10 orang. Kemudian nanti kelas 5-nya 13 orang. Begitu juga di sini, kita bisa lihat. Ini kelas 1-nya 11. Kelas 6-nya, kelas 5-nya tinggal 4 orang. Tidak konsisten. Jadi, rasionya akan jomplang ya. Next. Nah, sekarang coba kita lakukan simulasi mengenai kalau dengan data yang tadi, yang tadi datanya sudah kita pakai, kemudian kita lihat kalau multigrade bagaimana. Di sini kita lihat, dengan monograde, dengan asumsi 1 guru, 1 kelas, ada yang 6, ada yang 7, maka dalam satu sekolah itu dibutuhkan 6 guru dengan rasio siswa sesuai dengan jumlah siswa. Kalau kelas 1 cuma 3, ya rasionya 1 banding 3. Nah, sekarang kalau kita coba simulasi kelas 1 digabung dengan kelas 2, 3 dan 4, 5 dan 6, maka kita melihat guru yang dibutuhkan sebetulnya hanya 4 orang. Ini contoh kasus 1 sekolah. Bagaimana kalau kita lihat kasus sekolah-sekolah di mana inovasi bekerja, ada 8 sekolah. Next. Kita lihat simulasinya ya, dengan angka 30 guru kalau monograde, dengan multigrade, sebetulnya bisa cukup 13 guru. Tapi tentu saja pertimbangannya bukan hanya masalah menghitung jumlah orang ya, ada banyak pertimbangan lain yang bisa dipakai untuk memutuskan apakah multigrade itu adalah pilihan yang tepat atau tidak. Next. Nah, sekarang, ini studi tentang praktek pembelajaran yang ada di Propolinggo, Blita dan Pasro One. Cepat saja, sabar ya Pak Fazli. Nah, di... Soalnya kita masih ada satu sesi lagi. Saya usahakan 3 menit, Pak. Di Propolinggo ini bervariasi alasannya ya, tetapi kebanyakan memang masih diterapkan secara insidental, temporer, bukan karena sudah terstruktur, tetapi ini itu yang tidak didampingi oleh inovasi. Jadi mereka itu ikut pelatihan inovasi, tapi tidak didampingi. Tapi kemudian ternyata pelaksanaannya tidak bisa sama dengan kalau dia didampingi di tahap awal. Next. Nah, di Blitar, jadi ceritanya Blitar ini dulu adalah kabupaten yang didukung oleh prioritas untuk multi-grade. Selama kurang lebih 2 tahun melalui Palet Project. Ada 4 sekolah Palet Project, kemudian didampingi oleh FASDA, setelah itu kemudian dilakukan replikasi ke 50 sekolah, tetapi tanpa pendampingan. Tanpa pendampingannya disebabkan karena terjadi pergantian kepemimpinan yang menyebabkan kebijakan terhadap multi-grade itu berubah. Nah, sampai saat ini, saat ini, waktu kami melakukan studi sudah tidak terlihat lagi praktik multi-grade seperti yang dulu dilatihkan. Sekarang, Pasroan. Pasroan itu juga di dalam anggaran APBD-nya menyebut anggaran multi-grade. Tapi sebetulnya tidak betul-betul multi-grade. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, dulu Pasroan itu mempunyai dana APBD untuk membiayai guru-guru yang mengajar di daerah terpencil. Namun, praktik ini kemudian terpaksa terhenti ketika keluarlah kebijakan 3T. Di mana dengan kebijakan 3T ini tidak bisa lagi dibayar guru-guru itu tanpa ada SK3T dari pusat. Sementara Pasroan memutuskan untuk tidak menjadi bagian dari 3T. Baik, Bu. Nampaknya sudah waktunya. Kita berikan tepuk tangan. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kita akan masuk kepada tanya-jawab karena ini salah satu upaya kita untuk menangkap aspirasi dan juga masukan dari Bapak dan Ibu. Silakan, siapa yang mau mulai? Silakan, Ibu Andreas. ada? Baik, silakan Ibu Rika. Terima kasih Prof. Menarik sekali bahasannya ya. Ini baru terbayang oleh saya sebelumnya karena saya tidak pernah melihat program sekolah seperti itu. Namun pertanyaan saya dalam konteks ini seolah-olah multi-grid system itu untuk mengatasi kendala keterbatasan SDM, sedikitnya siswa, atau keterbatasan dana. Padahal kalau saya lihat filosofi di belakang itu bagus sekali. Peer tutor itu kan melatih siswa untuk belajar-mengajar. Maka dia akan lebih cepat matang. Ilmu yang dia dapatkan sedikit dengan mengajar adik kelasnya timbul kepercayaan dirinya. Saya bertanya, apakah sebenarnya multi-grid ini hanya cocok untuk mengatasi kendala 3T tadi? Atau sebenarnya di sekolah-sekolah yang sudah well-established multi-grid system also excellent? Saya melihat sisi itunya. Terima kasih. Diperkenalkan diri sedikit. Nama saya Rika Yuli Wulandari. Saya dari Universitas Yarsi Fakultas Kedokteran anak buahnya Prof. Fasli. Jadi ini dekan Fakultas Kedokteran yang tanya masalah pendidikan Pak Toto ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Febrian anak buahnya Pak Fasli juga dari FTI. Ya jadi saya mau tanya sama Pak Hadi sama Bulia sebagai korban dari perbentuk inovasi ini korban yang menyenangkan insya Allah saya pengen tanya kan ada tadi Pak Fasli menyebutkan keyword yang sangat penting buat saya growth mindset dan itu kan tidak bisa dilatih secara singkat. jadi saya pengen dengar ceritanya nih Pak kalau boleh sama Ibu kan itu pasti butuh tahap saya cuma pengen tahu cerita di belakangnya terima kasih baik terima kasih silahkan Pak Adi dulu kemarin diperkaya oleh Bulia dan nanti Ibu Bupati memberikan masukan ya terima kasih terima kasih pertanyaannya tadi memang saya sampaikan nampaknya keberhasilan pelatihan ini ketika pola pikir yang berkembang itu berhasil gitu ya jadi ini memang ketika tadi saya ceritakan pertanyaan menggebu-gebu tentang multigrid tidak dijawab tapi justru growth mindsetnya yang di dalam ini memang kita butuh tidak hanya cukup sekali nampaknya untuk pelatihan growth mindset ini karena ada pertanyaan ada pernyataan dalam pelatihan itu yang harus dijawab oleh peserta pelatihan nah pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu menggambarkan oh pola pikir saya sudah berkembang oh pola pikir saya masih belum berkembang ketika ketemu pola pikir saya belum berkembang itu nampaknya oh saya akan tertinggal begitu jadi pengalaman-pengalaman seperti itu yang menyebabkan guru itu kemudian terus mengubah kesiapannya jadi nanti kalau kita apa namanya tidak bisa mengikuti zaman kita akan tergilas oleh zaman kalau kita merasa apa yang kita lakukan itu sudah yang terbaik kita tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik begitu seterusnya jadi ketika guru benar-benar sudah siap untuk melakukan perubahan baru materi yang lain itu masuk tetapi kalau kita belum nampaknya ini juga sulit akan berhasil diwujudkan begitu kira-kira dan itu dilakukan melalui lima kali satu kali pertemuan satu bulan satu bulan sekali kalau guru yang kakak lima kali sudah jadi lima bulan ya lima bulan tambah empat kali pertemuan di tingkat sekolah ya kalau di tingkat sekolah itu disela-selanya gitu jadi itulah waktu yang diperlukan sampai terjadi perubahan cara bertahap ya ya betul boleh ya gimana bu nah saya lah yang menjadi korban mbak awal saya mendengar multi grade itu sudah aduh apa mana ini padahal K13 saja saya masih belum gitu loh setelah K13 saya belajar sih gak iso-iso gak pati pinter datang lagi program baru yang multi grade akhirnya disini sudah saya ke teman-teman apa mana Ikiyo nah tapi setelah kita dapat pelatihan dari fasda-fasda hebat di Sukapura akhirnya mengisi pernyataan-pernyataan tadi dengan pernyataan itu saya bertekad saya harus berubah saya harus bisa mendidik anak didik saya lebih baik lagi dari yang kemarin nah disitulah tekad dan niat saya sehingga saya sampai sekarang bisa merubah kelas saya menjadi kelas yang multi grade terima kasih Ibu Bupati silahkan baik mungkin ini sifatnya saya hanya ingin menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ibu Rika Ibu Rika jadi pertanyaannya pada apakah hanya sebagai solusi untuk kekurangan guru kemudian efisiensi saya jawab tidak karena tentunya dalam hal pelaksanaan multi grade kita juga memastikan bahasanya mutu pembelajaran itu apa namanya terpenuhi oleh murid kemudian yang kedua apakah kemudian hanya untuk sekolah-sekolah kecil yang mempunyai murid yang sedikit di bawah 60 dan lain sebagainya beberapa beberapa waktu yang lalu saya berbincang dengan Mr. Mark beliau menyampaikan bahasanya salah satunya di Australia itu seperti juga disampaikan oleh Ibu bahasanya sangat biasa ditemui sekolah multi grade di sana yang artinya sangat memungkinkan di Indonesia juga kemudian dilaksanakan itu hanya memang untuk di Kabupaten Probolinggo izinkan saya untuk memulai dulu dari sekolah-sekolah kecil yang saya ingin menyelesaikan di 90 sekolah kecil di Kabupaten Probolinggo yang hari ini 8 lembaga sekolah sudah melaksanakan program multi grade begitu mungkin Mbak Rizyata ada tambahan dikit ya jadi sebetulnya betul tadi disampaikan oleh Ibu Bupati kalau di negara berkembang itu memang dianggap sebagai pilihan keterpaksaan tapi kalau di negara maju itu adalah pilihan berdasarkan pedagogi jadi untuk menghasilkan learning outcome yang lebih baik tetapi dengan cara yang lebih efisien dan jadi berbeda dengan perspektif kita selama ini bahwa multi grade itu hanya cocok untuk wilayah-wilayah yang terpencil yang gurunya kurang kelasnya kurang muridnya kurang semua serba kekurangan jadi sebetulnya tidak demikian mari kita berikan tepuk tangan kepada panelist kita bagaimana Pak nanti nanti Pak giliran kedua nanti kita berikan pertama ya silahkan nanti topinya masih sama kok ya oke kami persilahkan dan berikutnya kita minta panel berikutnya silahkan pertama dari Wakil Bupati Sumba Timur Pak Umbu ya silahkan dan kemudian Pak Pratono udah dir ya ya udah Alhamdulillah silahkan Pak Pratono Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktur Jena GTK dan kemudian dari Pak Ingga dari TAS kami persilahkan dan Pak Awos dari Inovasi Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati kalau tadi kita mendapatkan satu pengalaman utuh ya dari gurunya kepala sekolahnya kemudian pemerintah daerahnya yang dalam hal ini adalah oleh Bupatinya sendiri nah apa arti pengalaman ini untuk beliau-beliau tersebut dan ke depan bagaimana sekarang kita mau berhandai-handai dan mendiskusikan bagaimana setting di daerah lain salah satu adalah empat kaupaten di Pulau Sumba yang bergabung di dalam sebuah forum forum pendidikan Pulau Sumba ketuanya adalah wakil Bupati dari Sumba Timur beliau punya konstituen empat Bupati kemudian kita akan dengar juga nanti bagaimana sebenarnya kebijakan makro dari masalah rekrutmen guru kemudian deploymentnya penempatannya pembinaannya termasuk keadaan-keadaan khusus yang memerlukan penyiapan guru yang lebih unik gitu seperti tadi daerah-daerah terpencil daerah-daerah tertinggal atau yang karena memang kekurangan guru nanti kita akan dengar dari Pak Praptono dan kemudian kita juga akan mendengar dari analisa tentang manfaat yang secara hitung-hitungannya dari Pak Awas ya sebenarnya kenapa serius ini kalau memang semua aturan bisa mendukung dan apa tanggung jawab dari pusat dari kaupaten dari sekolah dan dari guru di empat level ini apa yang harus dilakukan sehingga multigrade ini menjadi insentif bagi semua pihak dan tidak ada disinsentif yang akhirnya membuat ide ini akhirnya mati begitu saja dan akhirnya Pak Inga yang saat ini dan sedang bekerjasama dengan kementerian memitakan kebutuhan guru kita secara besar-besaran berapa kekurangan guru dimana saja dan berapa kemampuan kita untuk memenuhi secara bertahap dan nanti apa artinya multigrade ini untuk mengurangi beban nasional yang demikian besar tadi belum lagi akan pensiunnya 50-60 ribu guru-guru kita setiap tahun terutama di guru SD kami persilahkan dulu kepada Pak Uwati Pak Umbu silahkan Pak Umbu baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Prof Fasli yang saya hormati Bapak Ibu Bapak Kepala Puslitbang Ibu Bupati dari Divet Ibu serta Pak Mark dari Inovasi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati terkait dengan apa yang kami saksikan pada hari ini peparan pelaksanaan multigrade di Kabupaten Propulinggo dan hasil yang sudah didapat tentu ini adalah sebuah pengalaman baru bagi daerah kami terutama saya dalam posisi sebagai ketua forum peduli pendidikan Sumba yang mana mewadahi empat kabupaten di Pulau Sumba dan forum ini dibentuk juga kaitan dengan samanya persoalan masalah pendidikan dasar di Kabupaten Sumba Timur yang mana salah satunya adalah kemampuan literasi siswa di tingkat SD yang memang masih sangat rendah dan dari hasil kekajian yang dilakukan bersama dengan inovasi juga yang lalu itu didapatkan hampir 30 sampai 40 persen siswa di tingkat SD itu di atas kelas 2 yang belum bisa membaca dan dari situ kami juga dibantu melalui program inovasi ini bagaimana untuk meningkatkan mampuan literasi dalam bentuk yang tadi saya saksikan juga di Kabupaten Robo Linggo bahwa itu juga dilakukan dalam bagaimana mengajak anak-anak di kelas dasar itu untuk mau bebas berinteraksi di dalam kelas serta merasa bahwa suasana kelas itu adalah suasana yang paling menyenangkan bagi mereka itu yang dilakukan oleh inovasi dan apa yang kami dapatkan tentu hampir sama juga dengan yang tadi disampaikan bahwa anak-anak kalau sebelum program itu dilakukan kalau belajar hanya menunggu kapan jam keluar bermain dan menunggu lagi bel untuk pulang tetapi setelah program itu kami lakukan bersama dengan inovasi anak-anak saat bel itu berbunyi tidak lagi punya keinginan untuk segera keluar dari ruang kelas serta ingin menyelesaikan tugas atau apa yang diberikan oleh para guru suasana kelas juga dia berubah jadi kalau sebetulnya itu suasana kelas di dalam yang tadi kita saksikan di foto itu begitu bervariasi dengan segala hasil kerja siswa tetapi sekarang sama seperti itu kalau dulu mungkin di dalam kelas kami saat dikunjungi oleh Bapak Wakil Lutobus Australia bersama dengan pimpinan Bank Dunia pada dua bulan yang lalu itu kami katakan jadi di dalam kelas itu sebelum program itu dilakukan yang ada di dinding itu hanya gambar para pahlawan apakah pahlawan nasional atau pahlawan revolusi kemudian ada sedikit beta sekarang dia berubah seperti yang mungkin tidak serame di Probolinggo karena mungkin daerah lebih maju dari kami tetapi suasana itu ada itu yang dan dari hasil itu juga kita dalam peparan yang disampaikan oleh program setelah itu dilakukan ada pengalaman menarik dari para guru bahwa kalau sebelumnya butuh 2-3 tahun mereka untuk mengenai guru tetapi dengan program itu model pengajaran yang diajarkan dia hanya butuh 2 bulan sesuai itu adalah sebuah lompatan besar yang kami rasakan dan kami rasa bahwa program yang dilakukan dan melalui inovasi itu dilakukan yang antara lain kalau disesuaikan dengan daerah kami adalah dia memperkenalkan cara mengajar di kelas awal kelas 1-2 itu dengan membolehkan guru menggunakan bahasa pengantar awal bahasa daerah karena ini yang sedikit berbeda mungkin dengan di daerah lain jadi bahasa pengantar kita rancang bersama dengan program inovasi sehingga di kelas awal pada daerah-daerah tertentu yang angka penggunaan bahasa daerahnya itu cukup tinggi disitulah dan program ini dilakukan di dua kecematan kami dari pemerintah kabupaten mereplikasi ke-19 ke-20 kecematan lainnya ada 22 kecematan di kabupaten sumber timur persoalannya mungkin kalau tadi disampaikan bahwa probolinggo dengan wilayah pelayanan yang tidak seluas kami tentu berbeda dengan kami kami hampir lebih besar dari pulau bali luas kabupaten pulau bali itu 8 kabupaten kami luasnya sekitar 5 ribuan kabupaten sumber timur 7 ribu kilometer persegi jadi program yang dicanangkan bersama inovasi dalam kaitannya dengan bagaimana meningkatkan literasi itu kami replikasi dan ini juga sebuah hal yang perlu mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas siswa di tingkat SD hari ini kami menyaksikan lagi sebuah paparan terkait dengan bagaimana melaksanakan program kelas rangkapnya multi grade ini tentu sebuah hal yang menarik dan kami rasa ini sangat sebuah terobosan yang bisa kami lakukan di tingkat kabupaten yang mana persoalan mendasar kami juga adalah kurangnya ketersediaan guru di di beberapa khususnya di daerah-daerah terpencil ada 52 sekolah dari 263 SD Keputusan Suma Timur yang masuk kategori kelas sekolah kecil jumlahnya siswa per sekolah di bawah 75 dan itu jumlahnya ada 52 dan kalau program ini bisa kami lakukan tentunya akan membawa dampak yang cukup bagus bagi daerah kami memang sering kita katakan bahwa persoalan meningkatkan menambah jumlah guru itu cukup dengan kita mengirimkan para guru-guru yang mungkin agak sedikit banyak di kota tetapi ini bukan hal yang mudah juga buat kami kami pindahkan tetapi dalam karena sangat luasnya wilayah pelayanan ini membutuhkan pengawasan yang sangat ketat juga yang pada akhirnya hanya guru-guru yang memang ada di situ dan memang punya niat mengajar melayani yang tinggi sehingga mereka yang boleh dikatakan gue adalah guru yang sebenarnya di sekolah lain dan dengan jumlah yang terbatas seperti itu tentu dengan model ini kami yakin bisa turut membantu kami memang pemerintah kabupaten dalam upaya menambah jumlah guru seperti yang dilakukan oleh pemerintah Probo Linggo tahun yang lalu kami mengangkat kalau di Probo Linggo tadi katakan GTT ya guru tidak tetap tetap kami menyebut dengan istilah guru PTT jadi guru yang kita angkat menjadi pegawai tidak tetap itu yang umur pelayanannya sudah 10 tahun lebih dan jumlahnya sekitar 400 lebih orang dan itu kita beri pendapatan sesuai UMP mungkin kami sedikit lebih tinggi dari Probo Linggo karena jumlah gurunya tidak banyak jadi 1,7 juta per bulan dan itu 4 tahun tapi ini cukup membebani memang tapi karena ini kebutuhan itu kami lakukan berbicara tentang penghasilan tentu ini bukan ukuran juga dari pengalaman saya dua kali mungkin hadir di sini sebelumnya dan bersama-sama dengan para guru sama seperti Ibu Liat tadi yang juga masih dalam status sebagai pegawai tidak tetap kehadiran kami di sini dua kali saya bersama dengan tiga guru dari Sumba satu dari Sumba Timur dua dari Sumba Barat Daya dan mereka hadir karena memang dilihat sebagai guru-guru yang pelaksanaan tugasnya cukup perlu dicontoh mungkin ya sama seperti Ibu Liat ya dan tiga guru yang saya sama-sama itu Ibu guru PTT juga bukan guru PNS ini menandakan bahwa niat itu yang paling penting jadi pelatihan dan sebagainya itu hal yang penting tetapi yang paling lebih penting itu bagi kami adalah niat dan itulah juga yang terjadi di daerah kami kaitan dengan pelaksanaan kegiatan hari ini ini adalah sesuatu yang yang sangat baik menurut kami untuk bisa diterapkan di daerah kami dengan persoalan yang saya yakin kita semua sudah tahu dan itu adalah salah satu alternatif sehingga siswa-siswa yang boleh kita katakan kurang guru kalau model pembelajaran seperti ini mungkin sudah diterapkan juga tetapi dalam formasi kelas yang berbeda guru harus lompat-lompat dari kelasnya tetapi dengan model ini mereka bisa disatukan dan kualitas siswa ini juga bisa seperti apa yang kita harapkan gunin sebuah pengalaman buat kami Pak Fasli dan kami terima kasih atas kami diundang pada forum ini terima kasih terima kasih Pak Mbu silakan Pak Prap Tano gimana kira-kira kepada kerangka makro dari masalah guru di pendidikan dasar silakan Pak terima kasih Pak Fasli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Ibu yang saya hormati pertama saya ingin ucapkan dulu selamat menjalankan ibadah Ramadan 1440 Hijriah ini kalau kita bicara guru ada dua hal mendasar sebenarnya terkait dengan guru yang pertama terkait dengan penataan kemudian yang kedua terkait dengan upaya untuk meningkatkan mutu mereka nah secara rasio kalau kita hitung secara nasional sebenarnya rasio guru dan siswa kita itu sudah sangat bagus yaitu 1 dibanding 17 tapi ketika kita lihat penyebarannya maka disitu kemudian timbul persoalan di beberapa tempat terjadi kelebihan guru sehingga memenuhi kewajiban mengajar 24 jam kesulitan di beberapa tempat yang lain itu terjadi sangat kekurangan kemudian yang kedua terkait dengan penataan ini juga itu banyak sekolah-sekolah negeri yang sampai hari ini tidak bisa dipenuhi kebutuhannya dengan guru yang berstatus PNS di data kami ada 735 ribu guru bukan PNS yang hari ini itu memberikan pengabdian di sekolah-sekolah negeri bahkan angkanya kalau kita hitung dengan angka pensiun sampai di 2021 itu kita sudah menghitung akan ada 295 ribu guru itu akan pensiun sehingga memang Bapak Ibu kalau kebijakannya hanya rekrut 100 ribu guru setiap tahun itu tidak akan pernah bisa memenuhi seluruh kebutuhan guru dan kita sudah menghitung kebutuhan kita untuk pemenuhan di sekolah negeri saja itu 988 ribu nah terkait dengan implementasi skema untuk multi-grid dan bahkan diperluas dengan multi-subject sebenarnya ini bisa memberi sedikit solusi jadi kalau itu kita lakukan terjadi efisiensi dalam pemenuhan guru itu hampir 200 ribu nah cuman memang pada akhirnya ini kan membutuhkan satu regulasi yang disusun karena memang peraturan terkait dengan guru ini yang kita punya kan Permendikbud 46 tahun 2016 yang terkait dengan penataan linearitas tetapi bagaimana kemudian guru itu untuk mengajar di kelas yang berbeda pada jam yang sama ini kan perlu diatur perlu dibuat agar kewajiban untuk 24 jam kalau dia mengajar di kelas yang berbeda meskipun total jamnya itu kalau kita hitung menitanya misalkan 2 jam padahal dalam realisasinya dia bisa menjadi 2 x 2 nah ini saya kira bagian yang perlu kita tata karena ini nanti akan berdampak pada bagi mereka yang PNS tentu ini akan berdampak pada pemenuhan jam mengajar yang kemudian di belakangnya kalau dia sudah bersertifikasi pendidik ada hitungan-hitungan yang terkait dengan uang dan ini kan yang paling sensitif baik saja kan tidak tidak cukup sekarang itu tapi baik harus benar dan makanya kalkulasi-kalkulasi dan pengalaman semacam ini di kami memang ini adalah bagian yang harus segera disiapkan regulasinya sehingga kawan-kawan guru yang yang hari ini menjalankan itu secara aturan bisa terwadai dan kemudian yang kedua juga ini menjadi penting bahwa memang pengalaman untuk melaksanakan kelas rangkap ini akan juga mengakselerasi kita untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas ketika guru yang melakukan itu adalah guru yang profesional guru yang berkualitas sehingga kelas pembelajaran yang diikuti oleh anak-anak karena ini dilakukan oleh guru yang baik guru yang hebat maka tentu harapannya output dari pembelajaran itu juga akan berkualitas dan ini sepertinya akan bisa sejalan dengan arah atau keinginan dari Pak Menteri untuk melaksanakan KKG yang kecenderungannya kita untuk MGMP itu diminta juga untuk membuat satu analisis atau model tidak harus musawarah guru mata pelajaran tapi mungkin menjadi asosiasi guru serumpun nah ini kan kalau kita tarik ke level KKG tidak perlu harus grade 1 grade 2 grade 3 tapi mungkin bisa dikelompokkan ke yang lebih agak besar lagi yaitu kelas rendah dan kelas tinggi saya kira itu dan kesimpulannya bahwa memang ini bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhan guru yang sangat mendesak tetapi memang perlu regulasi-regulasi yang disiapkan terima kasih terima kasih silahkan Pak Aus terima kasih Bismillahirrahmanirrahim disiap-siap untuk bertanya terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu yang saya hormati Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berdialog dalam rangka bagaimana kalau saya melihat dari segi efisiensi internal di tingkat kelas dan efisiensi eksternal efisiensi internal itu biasa dihitungkan dengan bagaimana pembelajaran yang efektif dan efisiensi eksternal tadi yang Pak Prof. Tono sampaikan bahwa guru di Indonesia itu dilihat dari rasio itu sebetulnya kalau Pak Gerjen itu selalu lebih mewah lebih mewah sebetulnya ini disumbang oleh sekolah-sekolah kecil seperti tadi Ibu Res kita sampaikan rasionya yang sebegitu bagus itu karena disumbang oleh sekolah kecil karena kalau kita menggunakan semacam apa kelas diagram yang atau kurwa normal ada 20% yang sekolah-sekolah kecil disitu gurunya susu bertumpuk jadi sehingga inefisiensi yang yang luar biasa bahkan kalau kita menghitung bagaimana semacam cost benefit itu bisa dalam satu tahun itu triliunan untuk untuk bisa menghitung cost benefitnya tentu guru yang efektif itu juga harus dilatih ada costnya ada pelatihan seperti tadi di Sukapura ada pelatihan tapi selisih antara gaji yang harus dibayarkan dengan treatment untuk meningkatkan mutu guru itu adalah cost benefitnya nah kalau kita lihat payung hukum sebetulnya kan di Indonesia itu sudah cukup kalau Pak Toto selalu bilang sudah overregulated di Perpres Perpres nomor 2 tahun 2015 itu sudah disebutkan bagaimana dalam rangka penghitung efisiensi ada multigrid dan multisubject matter itu di Perpres nomor 2 tahun 2015 dan bahkan kalau di buku satunya itu bagaimana membangun mulai dari pinggiran sebetulnya sekolah-sekolah kecil dari pinggiran tapi persoalannya adalah implementasinya bagaimana Perpres yang sudah merujuk ada multigrid dan multisubject hampir sebagian besar di daerah itu belum banyak melakukan seperti tadi ada Probolinggo yang sekarang sudah mulai menggeliat ada Blitar ada mungkin belum banyak kabupaten yang melakukan pada Perpres itu sejak tahun 2015 keluarnya Perpres nah kalau kita lihat mengapa ini kalau kita melihat dari segi pengelolaan segi management mengelola yang kecil mestinya hasilnya lebih efektif tapi ternyata sekolah-sekolah kecil hasil belajarnya itu tidak terlalu bagus dibandingkan dari sekolah-sekolah yang besar cara sistem pengelolaan sistem management mengelola kecil itu mestinya harus lebih bagus dibanding dengan melola kelas yang besar tapi di Indonesia itu terbalik kelas-kelas besar sekolah-sekolah favorit jumlahnya bisa melebihi dari ketentuan di atas 32 tapi justru itu berprestasi dibanding dengan sekolah-sekolah kecil yang tadi siswanya ada tiga orang empat orang ternyata prestasinya karena ini adalah efektifitas pembelajarannya oleh sebab itu dampaknya itu adalah terus-terus ke yang terus-terus kita kalau kita mulai dari di tingkat kelas bagaimana misalnya ini yang sudah dilakukan di timnya di Probolinggo mulai bagaimana menganalisis KD-KD yang yang tadi yang ibu sampaikan KD-KD yang relevan dan itu tidak tidak ujug-ujug tidak tiba-tiba harus melalui suatu pelatihan bekerja setara terus-menerus kemudian jangka bagaimana penyusunan perencanaan pembelajaran jadi tidak sekali lagi bahwa untuk multigrid tidak tiba-tiba tapi harus ada proses yang secara terus-menerus dikembangkan dan bahkan kalau kita menggunakan istilah Pak Pertono tadi ada KKG mungkin KKG di multigrid bisa lintas kecamatan artinya bisa tidak hanya berdasarkan jonas yang sekarang dibatasi oleh administratif oleh gugus mungkin ini lintas kecamatan karena misalnya dari kecamatan Sukapura cuma 8 tapi mungkin kecamatan lain juga bisa ada 7 atau 6 jadi bisa KKG-nya mungkin KKG lintas kecamatan nah apa yang harus dilakukan oleh tingkat sekolah sekolah adalah pengelola kelas rangkap itu harus masuk dalam RKJM RKT dan RKAS harus masuk di situ kalau itu tidak masuk di tingkat di RKJM RKT dan RKS percuma karena tidak akan ada tadi mengajukan pembiayaan karena di RKS tidak muncul sekarang kepala sekolah juga bisa di KPK-kan karena tidak sesuai dengan perencanaannya jadi harus masuk bagaimana pelatihan guru kelas rangkap harus dilakukan secara terus menerus dan supervisi yang kepala sekolah tadi kepala sekolah sudah luar biasa bagaimana melakukan supervisi nah di tingkat kaupaten apa kaupaten probolinggo sudah mulai menetapkan ada penetapan sekolah pelaksana multigrid karena ini akan berdampak di Dapodik di Dapodik itu kan harus satu guru satu rombel nah kalau ini di Dapodik di multigrid tidak ada SK khusus dari Bupati sebagai layanan khusus Dapodik akan menolak oleh sebab itu mungkin ini probolinggo sudah melakukan tinggal bagaimana mungkin konsultasi ke tim Dapodik supaya ini bisa di Dapodik kalau secara otomatis Dapodik akan menolak ini secara otomatis nah ini juga harus ada sinergi antara kabupaten dengan pusat nah terutama bagaimana tadi KKG yang lintas dan termasuk tadi yang kami apresiasi sudah ada peraturan Bupati sebagai payung hukum supaya juga bubu Bupati sangat hati-hati karena kalau anggaran banyak ke sana tanpa ada payung hukum bisa di KPK kan gitu kan dan itu yang saya kira ini apresiasi tepuk tangan buat probolinggo sudah menyiapkan dengan regulasi-regulasi yang nah apa yang tingkat pusat kalau misalnya di kabupaten melakukan efisiensi yang luar biasa kalau dihitung secara kasar tadi kabupaten probolinggo sekitar 90 lebih 97 ya bupertisnya itu 97 nah efisiensi guru bukan hanya guru kelas tapi guru mapel guru mapel kalau guru kelas merangkap kelas guru mapel merangkap sekolah artinya guru orang raga dan guru agama itu bisa mengajar di dua sekolah karena ini sudah efisiensi menjadi tiga grup maka dia juga akan ada mengkurangnya jadi sebetulnya multi-grid dan multi sekolah yang selama ini memang kita baru berpikir hanya multi-grid aja kelas 1, 2, 3, 4, 5 atau bahkan Bu Rasita bisa loncat dengan menggunakan pendekatan tapi juga bisa ya memang di kementerian itu hanya multi-grid dan multi-subject nggak ada multi-sekolah tapi sebetulnya ini bisa karena sekolahnya tinggal tiga grup kalau mengajar agama itu empat jam di kurikulum 2013 itu empat jam kalau tiga dua belas padahal guru minimal 24 jam jadi dia guru bisa mengajar di dua sekolah jadi sebetulnya ada kombinasi antara ini nah efisiensi apa? mestinya ada bagaimana insentif termasuk bos afirmatif sekarang kemenikbud sudah menggaungkan dengan bos afirmatif sebetulnya kan sekolah kecil karena di probolingo itu tidak masuk di 3T sehingga ada sekolah yang 40 jadi 40 kali 800 saja itu yang diterima oleh sekolah bosnya itu padahal fixed cost untuk mengajar 4 orang dengan 20 orang itu sama nah ini yang tidak ada variable fixed cost dan variable cost untuk untuk itu saya kira harus ada bos arfirmatif harus segera didorong dalam rangka selain memang bosda bosda di kabupaten probolingo itu dalam bentuk tadi membayar honor guru-guru yang non-PNS tidak lagi dibebankan kepada bos jadi itu sudah diambil alih oleh kabupaten nah bagaimana insentif daerah kan kalau lihat di APBN 2019 ada 10 triliun untuk dana insentif daerah saya kira salah satunya adalah bagaimana kabupaten-kabupaten yang telah berinovasi mungkin perlu didorong ada dana insentif daerah yang ujung-ujungnya harus insentif nanti kalau kabupaten dapat insentif daerah harus disalurkan kepada guru-guru yang luar biasa tadi karena saya dengar ada yang di Sukapura itu ada yang satu hari kalau ke sekolah itu ojek itu bisa 100 ribu di itu saya kemarin waktu saya di Probolingo ada yang cerita bisa sampai 100 ribu ojek karena disana kan harus pakai sepeda motor khusus tidak bisa sepeda motor biasa karena tanjakan ya kalau bapak dan ibu pernah ke Probolingo ke apa ke Bromo mobil yang bisa ke sana juga harus jeep sepeda motor juga sepeda motor biasa dan saya kemarin Guyon ikon untuk Probolingo tidak hanya Bromo tapi juga multigrid siapapun yang belajar multigrid datang ke Probolingo baik terima kasih Pak Inga silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin ini hanya sedikit permasalahan saya karena saya membicarakan terakhir Pak ya sudah banyak yang disentuh Pak habis materi saya jadi memang kalau saya hanya menceritakan keterlibatan tas terkait multigrid dan multisubjek tapi sebenarnya sudah disentuh Pak Praftono jadi di tahun 2018 tas diminta untuk terlibat dengan Dirisian GTK dan BPKLN untuk membantu memproyeksikan pengkhidmatan kebutuhan rekrutmen guru jadi waktu itu Dirisian GTK sedang mengajukan proposal rekrutan 100 ribu guru ada jawaban positif dari Bapak Yusuf Kala waktu itu yang menyatakan setuju tapi harus ada langkah efisiensi jadi kita membantu proyeksi dengan menerapkan multisubjek memproyeksikan multisubjek multigrid dan juga menggeser dari minimal 24 jam menjadi 30 jam jadi itu yang tadi oleh Pak Praftono disebutkan bahwa ada penghematan hingga 200 ribu guru nah dari estimasi ini kita untuk multigrid sendiri kita bisa menghemat sampai 51 ribu guru jadi kita bisa merekrut 51 ribu guru lebih sedikit kalau kita menerapkan multigrid ini masih belum estimasi optimis masih optimasi minimalis sebetulnya karena kita masih melihat adanya dari baik dari sisi pemahaman regulasi yang mungkin belum sempurna dan juga waktu itu SPM yang baru belum keluar SPM yang lama menyebutkan satu untuk SD satu satu rombel satu guru kelas nah ini penghematan yang kita bisa sampaikan tapi mungkin yang hanya untuk memberikan gambaran untuk mengenai signifikasi multigrid mungkin bisa next terus aja terus nah ini ada satu contoh SD negeri SD negeri poncol 5 yang ada di Kabupaten Magetan ini sebagai umumnya sekolah dasar dengan 6 rombel kita biasanya mengestimasikan kebutuhan guru 9 9 guru termasuk kepala sekolah tetapi kenyataannya di SD tersebut baru tersedia 6 guru 3 guru PNS dan 3 guru 6 PNS kalau kita melihat komposisi guru yang ada tentunya kita secara refleks akan mengatakan perlu 3 guru tambahan untuk melengkapi tetapi kemudian kita melihat ternyata sekolah jadi foto yang Bapak Ibu lihat di atas itu adalah bukan foto satu kelas itu Bapak Ibu ya itu foto satu sekolah jadi satu sekolah itu hanya ada 20 siswa lebih rendah daripada sampel yang tadi disampaikan Bu Rasita nah dengan rasio seperti ini yang berarti rasio siswa guru itu 3,3 dan 6,6 tentunya tidak bijak kalau kita akan menegaskan 3 guru tambahan ke sekolah itu nah ini dari sisi mikro kalau kita geser ke sisi makro kalau tadi saya katakan 51 ribu guru itu pesimistis sebetulnya kalau kita ingin optimis kita bisa menghemat kebutuhan guru nasional itu sampai 100 ribu dan 130 ribu kalau itu kita coba next next terus aja kalau 100 ribu guru itu kita hitung biayanya sebetulnya itu akan membutuhkan biaya gaji guru minimal dengan asumsi 3A belum sertifikasi itu sekitar 3,6T kalau 3,6T itu dibagi per kabupaten kota per kabupaten kota dapat 7 miliar kalau itu dibagi per guru kelas karena kita membicarakan guru kelas satu guru kelas bisa dapat 3,6T itu bisa digunakan untuk biaya transport tadi pak nah kalau itu dibagi atau kita tambahkan ke pos pos SD negeri itu bisa menambah sampai 160 ribu persiswa nah alakah luar biasa bila ini bisa digunakan untuk peningkatan mutu bukan hanya untuk membiayai guru nah mungkin ada yang mengatakan apakah yakin multigrid itu tidak berdampak multigrid itu secara kita saya sedikit melakukan studi literatur singkat hanya 3 hari pak jujur saja pak dan dalam 3 menit juga ya pak jadi dapat dikatakan sebetulnya secara umum tidak ditemukan perbedaan antara guru yang capaian siswa yang di kelas multigrid dan monogrid single grade kalau kita sering melihat bahwa kelas multigrid kehasilnya rendah itu sebenarnya karena selection bias karena multigrid dilakukan di daerah pinggiran dengan guru yang lebih terbatas fasilitas terbatas kondisi ekonomi sosial ekonomi siswa terbatas ya kita jangan membandingkan multigrid yang tadi dilakukan di SDN mojol 5 karena gurunya terbatas mesti mereka melakukan multigrid walaupun tidak resmi itu jangan dibandingkan dengan SDN di kebayoran dengan fasilitas lengkap itu namanya selection bias tapi secara overall sebetulnya tidak ada perbedaan dan yang penting adalah justru sering ada hal-hal positif ketika tadi disebutkan Bu Rasita ada peer tutoring dan sebagainya itu justru memberikan nilai tambah kepada siswa yang melakukan multigrid hanya ada dua fokus yang harus ditekankan dalam melaksanakan multigrid yaitu guru dan kurikulum yaitu kurikulum harus sedemikian rupa kalau tadi Pak Aos mengatakan guru sekolah akan mengelompokkan KD antarzenjang akan lebih ideal kalau itu bisa di mohon maaf Pak Kapuskur ya apabila pusat kurikulum di Jakarta bisa membantu itu agar KD-KI kita sudah ditata sedemikian rupa sehingga kelas 1 kelas 2 digabung ini struktur mengajarnya itu mengenai kurikulum yang kedua yang seperti dilakukan inovasi penting untuk penguatan gurunya nah kalau itu ada biaya kita ada penghematan tadi Pak yang bisa digunakan untuk latihnya nah ini opsi kebijakan jadi opsi kebijakan yang kita tawarkan memang sebetulnya tadi sudah disampaikan burasita pelas rangkap itu sudah dicamak sebetulnya Pak kita tidak itu bukan hal baru sudah pernah dilakukan sudah didorong oleh berbagai program tapi seringkali lebih banyak dilakukan karena kepepet karena kondisi yang terpaksa nah ini akan lebih baik kalau kita bisa melembagakan hal ini jadi agar kelas rangkap itu benar-benar secara nyata dan konsius dilakukan nah ini yang tadi ada pertanyaan apabila itu dilakukan di sekolah yang baik bagaimana ya bisa kelas rangkap pas satu dan dua bareng tapi mungkin tidak efisiensi karena gurunya tetap ada dua yang bisa lebih konsisten dan lebih optimal dalam mengawasi apa serta didiknya nah kalau ini dilembagakan apa yang menjadi hal penting yaitu yang pertama insentif tadi disampaikan oleh Pak Praftono kalau multi grade kalau tidak dicatat dengan baik nanti yang terjadi adalah guru merasa terbebani apalagi kalau guru membandingkan dia enak hanya satu jenjang saya dua jenjang kok sama dapatnya itu kan akan lebih baik kalau ada insentif untuk itu dan yang kedua tentu pelatihannya dan yang ketiga terkait kurikulum dan buku teks kita sebetulnya cukup terbantu dengan kurikulum 2013 ada buku teks untuk SD beriswa tematik tapi akan sangat baik kalau mungkin tema di awal tema di tengah dan di akhir itu hampir mirip sehingga bisa digabung dengan mudah oleh guru-guru kita temanya sama mungkin mengenai mengenai mata pelajaran IPS pasar atau mengenai kondisi lingkungan tapi kelas satu bisa belajar apa kelas dua bisa belajar apa kelas tiga bisa belajar apa jadi satu tema tapi bisa dipakai bareng-bareng dan itu kan akan menjadi lebih mudah bagi guru kita untuk menerapkan multi grade mungkin baik kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk empat panelis silakan tadi satu dua dua tiga empat empat lima ya karena ini waktu singkat tolong langsung ini dulu mbak udah ibu ibu rina bu rina belakang ntar bu rina dulu nanti baru sini terima kasih saya rina rina arlianti saya sudah agak lama mempelajari tentang multi grade ini bahkan dulu pernah di bank dunia itu ada policy brief tentang multi grade tetapi belum pernah saya mendengar ada tindak lanjutnya dari pihak pemerintah. Tadi saya mendengarkan presentasi dari yang pertama, Ibu Lia, yang menceritakan multigrade di kelas 1 dan 2. Kemudian saya jadi bertanya-tanya, apakah kalau sudah di kelas 1 dan 2 itu multigrade? Untuk kelas-kelas berikutnya juga dilanjutkan jadi 3 dan 4, kemudian 5 dan 6. Seperti yang dicontohkan oleh Ibu Rasita tadi. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau 3 dan 4 itu digabung, kelas 3 itu kan masih ulangnya itu setengah 12 ya kalau nggak salah. Kelas 4 itu sudah yang ulang yang jam 1. Nah bagaimana pelaksanaan penggabungan multigrade kalau untuk kelas 3 dan kelas 4? Kemudian juga mungkin ini adalah kesempatan yang baik sekali karena sejak awal saya tahu tentang multigrade, sekarang ini baru dilakukan beberapa kajian seperti tadi tentang jumlah jam mengajar guru. Karena dulu saya pernah dengar juga guru itu mengeluh. Kan saya mengajarnya di 2 kelas, bagaimana perhitungan jumlah jam mengajar untuk sertifikasi. Kemudian juga di sekolah lain, kami sekarang sudah dapat guru baru, tambahan PNS yang baru, sehingga tidak perlu lagi melaksanakan multigrade. Padahal guru-gurunya sudah dilatih dan sudah bisa melaksanakan multigrade. Jadi itu barangkali Pak, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman yang di proyek dan di pemerintah. Tapi juga saya ingin bagaimana pelaksanaannya yang di kelas 3 dan 4 itu. Baik, silakan Ibu tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya ingin sedikit bertanya kepada Pak Raptono. Bapak, saya perkenalkan Ibu Sri Lestari dari SDN Cilandakbarat 13 pagi. Saya ingin berkaitan, ingin menanyakan berkaitan dengan tadi yang Bapak sampaikan mengenai pemetaan guru. Di berkaitan dengan pemetaan guru, Pak. Di sekolah kami, dengan murid yang sekitar masih di atas 250 sampai dengan 270 naik turunnya ya, Pak. Kami di sekolah 8 Rombel hanya memiliki 4 guru PNS, Pak. Sisanya adalah KKI dan Honorer. 4 guru ini, Pak. Yang 1 Desember ini pun akan pensiun. Yang satunya lagi sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun lagi juga akan pensiun, Pak. Jadi nanti kira-kira kami hanya akan memiliki PNS hanya 2. Ini untuk ukuran di ibu kota. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa di sekolah kami tidak pernah dikirim guru-guru dari PNS yang baru-baru ini, Pak? Itu yang pertama. Terus berkaitan dengan pemetaan guru, saya sangat bersyukur sekali, Pak. Saya juga mengajar dari tahun 2003. Dan saya sama dengan bulia. Tapi mungkin nasib saya sedikit lebih baik dari bulia. Alhamdulillah, di 2015 saya sudah CPNS dan di 2017 saya sudah PNS, Pak. Dan sangat bersyukur di tahun-tahun itu pun saya sudah, saya begitu CPNS saya sudah juga dapat yang namanya tunjangan daerah. Dan Alhamdulillah juga saya sudah sertifikasi. Baik. Baik, Bu. Saya ada sedikit berkaitan dengan linearitas, Pak. Pendek-pendek ya. Saya, ijasa saya, Sarjana Ekonomi. Kemudian saya kuliah lagi dengan ijasa lulus, dengan ijasa SPD. Tapi karena saya tidak punya izin belajar, waktu itu karena saya tidak mengerti izin belajar, dengan status saya yang honor. Kemarin ketika saya pengajuan, jabatan fungsional guru, Pak, saya masih yang Sarjana Ekonomi. Sedangkan saya inginnya bagaimana caranya ya, supaya saya tetap yang digunakan, ijasa saya adalah Sarjana Pendidikannya, agar nanti ke depannya linearitas, agar ke depannya linear, dan saya sedang mengambil S2-nya Sarjana Pendidikan juga, Pak. Baik. Terima kasih, Bu. Semoga Bapak mendengarkan apa yang saya sampaikan juga, karena teman-teman di lapangan seperti itu. Terima kasih ya, Bapak. Mau jadi pertimbangan. Baik, terima kasih. Lanjut. Berikut. Terus terakhir ya, belakang ya. Ini kita sudah berpacu dengan sholat asar dan juga. Assalamualaikum. Terima kasih untuk kesempatan bertanyaannya. Bapak Wakil Bupati, saya setuju betul dengan pendapat Bapak, bahwa niat guru ya, yang penting untuk mengikuti perubahan seperti ini. Karena kalau tadi saya lihat Ibu, lihat ya Ibu ya, menceritakan itu gak apa-apa berbinar-binar gitu ya. Sampai saya tuh rasanya senang gitu loh dengernya gitu. Jadi memang, nah apakah itu kemudian, yang betulnya saya tanyakan adalah, di lapangan apakah memang semua guru dan semua kepala sekolah ini seperti Bapak dan Ibu gitu? Apakah ada resistensi di lapangan sebetulnya dengan perubahan-perubahan seperti ini? Apakah memang ada karakter-karakter khusus yang, akan lebih membantu pemerintah nantinya, untuk mengaplikasikan hal ini? Dan kemudian saya juga ingin menanyakan juga tentang, kalau tadi tentang pemetaan guru efisiensi dalam hal biaya, yang saya lihat sebetulnya pada saat saya mengikuti Bapak dan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru, saya melihat sebetulnya ini kesempatan yang baik sekali, kalau misalnya pemerintah selama ini bicara tentang HOT, dan kekecewaan pemerintah dengan hasil UN yang katanya buruk gitu ya, sebetulnya apa yang diajarkan di multigrade ini, sebetulnya sangat, menurut saya sangat, apa ya, sangat baik sekali untuk mengembangkan higher order thinking skill, di usia dini sebetulnya. Bagaimana si anak diberi pengetahuan, dan kemudian dia diberi kesempatan untuk mengkomunikasikannya kepada adik-adik kelas, apabila dalam aktivitas itu kan, kalau aktivitas guru di kelas itu kan satu arah kadang-kadang ya, tapi kalau ini, dia bisa menemukan barrier-barrier di lapangan, pada saat bertemu adik kelas, dan kemudian dia bisa berusaha mencari solusinya. Terima kasih. Terakhir, langsung, belakang, dan, nanti dijawab aja berginiran, saya sholat dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Izinkan saya, nama Car Madi, dari SDIT Ahmadina, Kabupaten Bogor, Cibinong, Bapak. Minggu ini, saya pribadi, membuat soal IPA. Dan saya mencoba membuat soal IPA, 40 soal, dengan kriteria HOTS. Ketika saya tanyakan ke teman-teman saya yang satu refer, guru maksud saya, Pak, banyak yang benggung menangkap. Ini jawabannya apa? Ini maksudnya soal apa? Tetapi ketika saya di, ketika saya ujikan soal itu, Alhamdulillah, Bapak. Anak-anak yang saya ajar di tengah saya, mohon maaf, bukan sombong, sudah terbiasa, menggunakan soal-soal yang HOTS. Nah, mengapa HOTS itu, banyak yang benggung memahami dari guru sendiri, karena teman-teman saya, di sekolah saya, sudah merasa bisa. Sudah merasa tidak perlu lagi mengajar. Sudah merasa tidak perlu lagi membeli buku. Itu tantangan kami, tantangan teman-teman saya. Dan kebiasaan saya membuat HOTS di kelas, itu terdampak kemarin, soal yang saya sampaikan, 40 soal itu, tiga di antaranya, setengah saya analisis dengan program, SPS, Alhamdulillah, banyak yang di atas KKM, kemudian soal-soalnya itu pun, sudah validitas, sudah rengibilitas. Nah, pertanyaan saya pada kesempatan kali ini, kebetulan ada Bapak Vasli Jangan, ya mohon maaf, semuanya Bapak-Bapak yang di depan. Saya tadi berbincang-bincang sama teman, menangis Pak. Begitu banyaknya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memajukan pendidikan, tetapi giro, dari teman-teman yang mengaku, tangan takutnya mengaku sebagai guru, sudah berhenti mengajarnya, ketika sudah diselempangkan togaknya sama rektor masing-masing. Mohon, apa namanya, HOT ini terus dikembangkan, terus dipacu, terus dikembangkan, sehingga berita-berita yang mengatakan, literasi, anak Indonesia, bidang sains dan matematika, akan maju, akan berkembang, ketika HOT itu, sering digunakan, sering dipraktekan, sering dibudayakan di sekolah di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi ada hal sedikit yang disampaikan oleh Ibu berkaitan dengan bagaimana kita mengajak para guru untuk juga punya semangat yang sama dalam kita meningkatkan kualitas siswa, khususnya di tingkat SD. Memang tadi saya katakan bahwa ukuran yang selama ini kita dengar, bahwa itu persoalan salah satunya karena faktor gaji dan sebagainya yang kurang, sehingga kita punya kualitas siswa ini tidak sebagus apa yang kita harapkan, tetapi beberapa pengalaman yang saya sampaikan tadi, bahwa tadi saya sampaikan di awal bahwa dua kali kami mengikuti kegiatan di sini dan guru-guru yang berbicara, menyampaikan pengalaman ini hampir semua, khususnya kami dari Sumba waktu itu ada tiga orang, itu adalah guru PTT. Malah ada satu guru kebetulan bukan dari kabupaten saya, itu mengatakan bahwa gajinya hanya sebesar 300 ribu. Dan itu dari bos sekolah. Dan kondisi itu saya yakin tidak hanya pada ibu guru itu saja, ini saya yakin juga terjadi di daerah lain yang punya persoalan yang hampir sama dengan kami. Bahwa tadi saya sampaikan, kami berupaya untuk meningkatkan pendapatan dengan mengangkat mereka menjadi tenaga PTT yang usia pelayanannya sudah 10 tahun, tetapi untuk 9 tahun ke bawah ini masih cukup banyak. Asolusi yang kami tetapkan di pemerintah daerah, bagaimana supaya dana BOS yang kalau mengikuti petunjuk BOS APBN ini 15 persen itu ketetapan. Dan kalau kita 15 persen kan dengan jumlah siswa yang di bawah 75 tentu sangat sedikit. Khusus untuk BOSDA yang dibayai dari, BOS yang bersumber dari APBD, kami tidak mengikatnya dalam sebuah juklak yang ketat. Sehingga persoalan kekurangan biaya gaji guru itu bisa dialokasikan dari BOS daerah. Kalau sebelum 2 tahun lalu itu BOS daerah, kita penetapan besarannya memang tidak sebesar BOS APBN, tetapi berdasarkan jumlah siswa. Tetapi untuk 2017 sampai 2018 tahun lalu, kita tidak lagi membaginya berdasarkan jumlah siswa, tetapi berdasarkan rombongan belajar. Jadi kalau sebelumnya jumlah BOS diterima oleh satu sekolah, itu berdasarkan jumlah siswa yang ada di situ, 2018 ini kami rubah untuk pemerintah kapal TN Sumba Timur, itu berdasarkan rombongan belajar. Karena perhitungan kami, kalau berdasarkan jumlah siswa, ini sangat sedikit yang diterima oleh sekolah-sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 100, sangat kecil. Tidak mampu dia untuk biaya jumlah guru. sementara kebutuhan guru untuk sekolah dengan jumlah siswa banyak, 6 kelas, kemudian untuk yang jumlah siswa sedikit juga 6 kelas, biaya gurunya hampir sama. Ini yang kami rubah, kaitan dengan regulasi untuk BOS daerah, supaya sekolah-sekolah lebih longgar dalam dia memanfaatkan dana BOS daerah ini. Ini mungkin dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian, respon yang saya dapat berikan, pertama terkait dengan penataan kebutuhan. Jadi, dari yang saya sampaikan, 735 ribu data kebutuhan guru itu, di Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di akhir 2018, kami sudah membuat peta sebarannya bersama dengan BKN dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota secara nasional. Dan perkembangan terakhir, bahwa dokumen yang dihasilkan sudah diarahkan oleh Kemenko PMK agar menjadi dasar untuk penentuan formasi kebutuhan yang akan direkrut dalam proses rekrutmen JPNS, khususnya yang terkait dengan guru. Dan ini kita tunggu tanggal mainnya, karena kan formasi itu wawenangnya akan ada di sana, bukan di Kemen Digput, kan? Kita hanya mensuplai data ini kebutuhannya, tidak hanya jumlahnya, tetapi juga jenjangnya dan juga jenis mata pelajaran yang dibutuhkan. Nah, nanti informasi ini mudah-mudahan juga komitmen di BKN sana yang menyusun informasinya di Kemenpan RP, karena memang ini sudah menjadi produk bersama dan realisasinya mudah-mudahan kalau memang jadi sesuai di media, bulan Juli 2019, informasinya kan begitu, akan ada rekrutmen JPNS. Dan kami pada posisi untuk mengawal data itu, Ibu. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan bagaimana perhitungan jam mengajar terhadap guru yang melaksanakan multi-grade atau multi-subject dan tambahin lagi multi-school tadi. Yang jelas ini kan terkait dengan penghitungan pemenuhan kewajiban mengajar, kemudian pemenuhan terhadap tunjangan profesi yang harus dibayarkan, payung hukum teknisnya adalah di peraturan Menteri Pendidikan. Yang sudah kita punya itu adalah Permendikbud nomor 46 tahun 2016 yang mengatur terkait dengan linearitas. Nah, saya kira nanti ini meskipun sudah ada perpresnya nomor 2, nah, tetapi di kita perpres saja itu kalau tidak ada aturan teknisnya itu suka jadi kegamangan untuk menjalankan. Dan ini yang tadi saya sampaikan menjadi salah satu regulasi yang perlu disiapkan di Kemenikbud agar nanti para satker yang pengelola keuangan kalau membayarkan ini pada akhirnya gitu kan. Biasanya masalah itu kan terjadinya ketika setahun, dua tahun berikutnya gitu. Nah, ini kita ingin semuanya aman dan saya kira apa yang sudah jadi pengalaman di inovasi ini semakin memperkuat dorongan bahwa aturan atau pelaksanaan ini segera dibuatkan regulasinya gitu. Sehingga nanti ketika hak dari guru itu dibayarkan tidak ada yang kemudian setelahnya itu punya persoalan dengan hukum. Dan kemudian yang ketiga, saya kira ini satu hal yang sangat mengembirakan dari guru yang dari Bogor ya. Kalau respon guru sudah sangat positif menyambut pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian yang didasarkan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karena ini memang sudah banyak informasi, banyak pengalaman, banyak hasil-hasil kajian, penelitian yang menggambarkan pada kita bahwa memang penyiapan generasi ke depan itu tidak bisa kita lakukan hanya dengan pola pembelajaran yang biasa-biasa saja atau hanya mengandalkan cara menilai yang itu hanya menuntut kemampuan berpikir tingkat rendah. Era ke depan itu membutuhkan inovasi dan kreativitas yang tinggi dan salah satu kontribusi dari pendidikan adalah membiasakan tidak hanya para gurunya tetapi juga para peserta didiknya untuk dia terbiasa dengan kemampuan analisis, kemampuan mencitesa, kemampuan mengkomunikasikan. Dan itu semuanya insya Allah kita sampai hari ini meyakini pendekatan higher order thinking skill itu yang akan bisa membantu anak-anak kita mencapai ke arah itu. Hanya persoalan kalau guru belum terbiasa ya itulah tantangan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama dan di Kemendikbud khususnya di GTK ini sedang menyiapkan unit-unit pembelajaran yang nanti pemanfaatannya melalui MGMPKKG dan mudah-mudahan nanti ini seiring sejalan dengan proses penilaian yang di dalam UN maupun USPN-nya akan memberikan porsi yang lebih besar terkait dengan soal-soal yang bermuatan hot sini. Saya kira kalau nanti kita seguyup gitu ya seiti, segagasan nah ini dampaknya itu akan mudah-mudahan cukup besar dalam upaya kita untuk memajukan pendidikan di kita. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Prabodono. Sebelum kita tutup kita minta Pak Awal 2-3 menit sebagai Kepala Puskur dan nanti akan di wrap up oleh Bapak Kepala Badan Litbang. Kami persilakan Pak. Baik Bapak dan Ibu sekalian pertama saya kira kita perlu berterima kasih pada tim inopasi karena ini adalah sebuah intervensi yang baru ia memperlihatkan sebuah strategi bagaimana menyelesaikan permasalahan internal efisiensi efektivitas pembelajaran di ruang kelas. Saya kira sebuah hal yang penting. Tetapi saya kira ada hal yang perlu kita lihat. Ada dua kajian yang saya kira memperlihatkan pada sore hari ini. Pertama kajian yang diperlihatkan oleh inopasi bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik dengan sistem multi-grade ini. Hal-hal yang diselesaikan adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan guru yang kurang di sebuah wilayah tertentu dan juga adalah siswa yang kurang kemudian dijadikan sebuah acuan di dalam proses pembelajaran. Dan kita lihat bahwa hasilnya akan lebih baik. Dari perspektif psikologi pendidikan ini adalah sebuah strategi untuk membuat anak didik kita memperoleh sebuah kepuasan. Karena saya kira dalam perspektif teori social learning dari Bandura ini adalah proses-proses di mana mereka berinteraksi di dalam kelompok. Jadi ada modeling di sana yang terjadi antara anak-anak di kelas-kelas rendah di kelas satu maksud saya dengan kelas-kelas yang lebih tinggi di kelas dua. Sekarang sisa barangkali adalah bagaimana guru bisa memahami proses-proses pembelajaran yang perlu dilaksanakan di sana. Oleh karena itu saya kira sebuah strategi penting yang dilaksanakan oleh inovasi adalah membuat pelatihan-pelatihan pada guru kita untuk bagaimana mengelola kelas-kelas seperti ini. Itu saya kira yang penting. Jadi kata kunci dari perspektif ini adalah kualitas atau kompetensi guru mengelola kelas-kelas multi-grade dengan melihat kekurangan guru dan juga kekurangan siswa. Studi yang kedua memperlihatkan di tas dan saya kira menarik juga untuk kita lihat bahwa ada sebuah hasil yang memperlihatkan bahwa multi-grade ini dari sisi perspektif kualiti kelihatannya belum signifikan. Jadi saya kira ini sebuah hasil juga yang saya kira menarik bagi kami dari pusat curriculum. Kalau kita lihat tadi dari acuannya bahwa keberhasilan dari proses yang terjadi internal efisiensi atau efektivitas perbelajaran ini bisa berhasil adalah kemampuan guru untuk melakukan analisis terhadap kurikulum. Linearitas kesesuaian antara kelas yang rendah dengan yang tinggi itu perlu dipelajari dengan baik. Yang lain-lain adalah relasi dengan tema-tema yang ada di dalam bahan pembelajaran. Mohon maaf Pak Prof, saya kira untuk buku sekarang sudah pindah. Tetapi bagaimanapun juga ini sebuah hal yang sangat penting. Artinya relasi antara kurikulum kemudian strategi pembelajaran dan buku ini saya kira sebuah hal yang sangat penting sekali. Saya kira catatan kecil dari hasil penelitian TAS itu menarik buat kami di pusat kurikulum dan perbukuan untuk melakukan kajian lebih jauh perbaikan dan dalam kumuhannya untuk implementasi daripada strategi multi-grade ini di dalam proses pembelajaran. Saya kira itu catatan mikronya Pak. dan mungkin nanti Pak Kapalitban akan melihat lebih makro lagi. Saya kira terima kasih Pak. Catatan kecil aja bahwa yang disampaikan Pak Ingga tadi sebetulnya kan tidak ada penurunan mutu pada saat kelas rangkap dilakukan. Tapi ada efisiensi internal dan ada yang lain-lain. Cuman ini kan studi-studi internasional sementara studi Ibu Rasita belum sampai kepada N-line untuk membuktikan dari kemampuan guru praktek dia proses belajar mengajar dan hasil belajar. Kita akan tunggu kira-kira akhir tahun ini Pak Mar ya. Baik sampai kita pada penghujung kita berikan kepada Bapak Dr. Totok Labalit Bang. Silahkan Pak Terima kasih Prof. Terima kasih Terima kasih Prof. Jadi diskusi yang sangat mengesankan saya kira meskipun ini dikenal tadi katanya multi-grid sudah sudah sejak dulu dikenal lalu pertanyaannya kenapa tiba-tiba mati kalau memang ini hal baik kenapa menunggu inovasinya Pak Mark untuk dibangkitkan lagi jadi saya kira setiap inovasi setiap temuan-temuan baru berhadapan dengan establishment aturan dari sini sudah terlihat ini ini bagi yang ketat menerapkan atau melihat KIKD sebuah kitab suci ini tidak boleh kalau ada pengawas datang pengawas itu pedomanya adalah buku suci KIKD puskur itu ini disalahkan ini nah bagi saya ini menunjukkan bahwa sekolah itu kreatif ya jadi malah ada pertanyaan Pak boleh gak KIKD-nya itu kita petakan kita petakan konsep istilahnya konsep mapping ya boleh itu tandanya Anda ngerti bagaimana mendeliver kurikulumnya bagi yang taat aturan tidak berani ngoda adik ini bu sampai disalah makanya sudah pernah diawasi oleh pengawasnya atau belum nah kalau berarti pengawasnya juga nakal dan biasanya yang nakal itu yang kreatif yang nakal nakal itu nah ini hal seperti ini seringkali bertenturan dengan aturan-aturan establishment yang diatasnya karena itu dalam berbagai kesempatan saya seringkali mengatakan gini coba kita bertanya-tanya kenapa sekolah-sekolah yang 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 bagus itu dan biasanya swasta sekolah propolinggo ini biasanya ada nakalnya gitu ya kikadinya diubah-ubah gitu ya terus kemudian pura-pura mengikuti aturan gitu itu untuk pengawas ini yang sesungguhnya diterapkan tapi ini bagus jadi sekolah yang bagus dan sekolah yang tertip saja gitu pokoknya mengikuti aturan cenderung ya begitu-begitu saja dan ini biasanya yang dipuji-puji oleh pengawas oleh aksesor rekreditasi itu dapat A gitu karena hanya tertip saja padahal yang dibutuhkan adalah sekolah yang nakal ini jangan ditulis ini nanti untuk baik nakal lah bukan gitu ya mbak Dana ya nanti di kompas bukan seperti itu ya dari kompas jadi ini menimbulkan bahwa kita ya yang pak praptono terhadap regulasi tampaknya kita perlu melakukan reverse engineering di dalam mengatur ini jadi kalau ditemui hal baik di lapangan dan terbukti baik kenapa kita bersikukuh dengan aturan barangkali aturan perlu dilunggarkan perlu ada alternatif nah ini tugas saya juga banyak kemudian nanti pak akreditasi juga gak boleh kaku kalau dulu hanya aturan saja gitu ya diterapkan dari standar pokoknya kalau gak gini nanti akan jelek nah ini harus dibalik nih dibalik dengan aturan yang lebih kreatif juga nah itu itu saya kira pelajaran yang kita petik oleh para birokrat ini pak Pratono nanti kita perlu jangan sampai ide bagus mati di tengah jalan karena biasanya aturan itu memang yang menang gitu ya yang lebih berkuasa kok kalau kita gak aturan gak adjust nanti akan insya Allah akan mati di tengah jalan betapapun kita sadari itu bagus yang kedua nanti tadi pak ingga kalau gak salah pokurikulum nanti ada ya opsi gitu ya nanti bagaimana kalau multigrade lalu temanya menurut saya gak usah kalau gak salah teman-teman ini aja membuat yang gini yang banyak kan ini kreasinya bully ya ya guru lain mungkin memiliki peta konsep yang berbeda lagi kenapa gak jadi best practices kumpulan repository best practices jika anda ingin menggunakan multigrade terlebih dahulu gunakan kreatifitas untuk mapping KIKD nya ya lalu kemudian silahkan jadi model-model sehingga hilangkan mindset bahwa ini ada satu single petunjuk teknis yang bisa diacu tetapi banyak petunjuk teknis sehingga konotasinya bukan aturan multigrade itu konotasi bukan aturan multigrade adalah buah dari kreativitas itu yang saya kira yang perlu dilakukan termasuk tema-temanya gak usah tema itu diatur hanya tema diriku dirimu dirinya keluarga keluarganya gak harus itu ibu lia bisa membuat tema baru dari petain tadi kalau gak mau diriku gak apa-apa ya dirinya siapa boleh kok nanti jadi tema itu salah satu contoh tema yang di buku itu sehingga nanti muncul kreatifitas guru di berbagai aspek satu kreatifitas menimbulkan kreatifitas yang lain itu saya kira hal yang bagus dan kalau itu terjadi sebenarnya ya tugas kita makin ringan Pak Praptono yang di put gak ngurusi macam-macam pokoknya ada yang baik dikumpulkan ditaruh di website gitu ya pamerkan pamerkan enteng dan lama-lama di bubarin gak apa-apa yang di putnya baik Bapak Ibu sekalian kreatifitas kreatifitas semakin kita perlukan ketika Indonesia Indonesia itu bukan negara seragam Indonesia adalah negara beragam dan gak mungkin bisa diatur dengan seragam satu cara tetapi juga satu kreatif satu di tempat tertentu mungkin tidak sesuai dengan di tempat yang lain untuk mengadopsi pun perlu kreatifitas tidak sekadar copy and paste dan juga pesan saya seringkali kita kemudian distracted multigrid multigrid is good thing oke ayo multigrid 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 bukan seperti itu ada syarat kenapa multigrid bisa gagal kenapa bisa sukses itu yang harus dipelajari dan saya kira permintaan ke mas Inga atau inovasi nanti ya untuk mendokumentasikan kenapa satu multigrid bisa sukses kenapa yang lain gagal jadi multigrid bukan resep pujarab untuk mengatasi segala persoalan tapi tentu ada syarat dan seringkali kita lupa standar juga demikian Pak kita selama ini menganggap asal memenuhi delapan standar nasional pendidikan itu pasti pendidikan itu beres dan ternyata tidak dan itu sangat mahal memenuhi delapan SMP sangat mahal dan kita berpendapat itu nanti pasti beres dan ternyata tidak demikian juga multigrid ini juga perlu disikapi dengan kehati-hatian jangan sampai distraktif latah lupa satu policy atau satu program supaya sukses ini ada set program-program yang lain ada kukus program-program yang harus menyertai untuk menjamin ini kesuksesannya orang matematika mengatakan harus perhatikan syarat perlu dan syarat cukupnya supaya kebijakan ini berhasil kira-kira demikian Prof Masri sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua pihak Ibu Bupati Pak Wapu terutama pahlawannya yang terutama guru GTT Hulia dan mungkin juga GTT-GTT yang lain jadi disini terlihat tidak pandang status PNS atau bukan PNS Pak Praptono mudah-mudahan isu PNS dan non-PNS itu juga bisa terpecahkan nanti bahkan kalau bisa nggak harus PNS asal prestasinya bagus kenapa nggak diberi gaji yang tinggi ini gampang yang ngomong karena bukan yang atur terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik kita berikan tepuk tangan yang hangat pada empat panelis kita saya kembalikan kepada Panitia terima kasih banyak kepada Bapak Fasli Jalal telah memandu sesi ini dengan berakhirnya diskusi dan paparan maka berakhir pula rangkaian acara Temu Inovasi hari ini kami harap Bapak dan Ibu memperoleh informasi yang bermanfaat dan juga menginspirasi bagi kita semua silahkan untuk buka puasa hidangannya ada di sebelah kanan akhir kata mari kita bersama-sama terus menumbuk kembangkan inovasi pendidikan di Indonesia terutama dalam peningkatan kemampuan literasi numerasi dan pendidikan inklusi terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian kami mohon kesediaan